Di benua armor surgawi, yang kuat dihormati. Di tempat ini, yang lemah sama kecilnya dengan semut, sedangkan yang kuat seluas gunung. Beberapa yang terkuat bahkan mampu membelah sungai dan lautan, membelah gunung, dan membelah bebatuan. Bahkan ada orang-orang dengan kekuatan suci yang besar yang dapat menghancurkan kehampaan dan memutus siklus reinkarnasi. Tubuh manusia mempunyai tujuh jiwa dan enam roh. Namun, orang-orang di benua armor surgawi sangat istimewa karena mereka dilahirkan dengan jiwa kedelapan. Jiwa kedelapan ini disebut jiwa armor. Armor Sol memiliki kekuatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Selain itu, jenis armor Sol yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda pula. Misalnya, Flame Armor Sol dapat menciptakan amukan api, Ice Armor Sol dapat melepaskan es berusia 10 ribu tahun, Berserk Marsial Sol dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam sekejap, dan masih banyak armor Sol lainnya dengan kemampuan khusus serupa. Untuk melepaskan lebih banyak kekuatan armor Sol seseorang, seseorang harus membuat armor yang cocok untuk dirinya sendiri untuk memipotensi kekuatan armor Sol. Oleh karena itu, para prajurit dari benua armor surgawi pada dasarnya mengenakan baju besi khusus ketika mereka bertarung. Oleh karena itu, para pejuang dari benua armor surgawi juga dikenal sebagai prajurit armor. Kota Tengjia, keluarga Zuo Di Loteng Bobrok, Zuo Wan perlahan terbangun. Ketika dia melihat lingkungan yang tidak dikenalnya, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Di mana ini? Saat Zuo Wan hendak berjuang untuk bangun, dia tiba-tiba menyadari bahwa lengan kanannya agak berat. Melihat lebih dekat, Zuo Wan tiba-tiba menemukan ada seorang gadis muda bertumpu pada lengannya. Gadis muda itu tampak berusia tidak lebih dari 11 atau 12 tahun, dan wajahnya sangat muda dan lembut. Mungkin karena gerakan Zuo Wan terlalu keras, gadis yang sedang tidur nyenyak itu terbangun. Ketika dia melihat Zuo Wan telah bangun, wajahnya segera menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Tuan muda, Anda akhirnya bangun, itu bagus. Melihat wanita yang familiar namun aneh di depannya, sebuah kenangan aneh tiba-tiba muncul di benak Zuo Wan. Ingatan ini seperti gelombang pasang yang menerjang otak Zuo Wan. Dalam sekejap, Zuo Wan sudah mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Ternyata dia benar-benar bertransmigrasi secara tidak sengaja. Zuo Wan awalnya adalah seorang mahasiswa kedokteran biasa di bumi. Dia mengambil kuali batu giok yang rusak secara kebetulan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kuali batu giok yang tidak mencolok itu sebenarnya adalah benda yang dicari oleh kabut padat, sebuah organisasi yang sangat besar di bumi. Dalam keadaan linglung, dia dibunuh oleh kabut tebal. Dalam banyak pelariannya, Zuo Wan akhirnya dibunuh oleh para pembunuh dari kabut padat. Sebelum meninggal, Zuo Wan teringat bahwa kuali giok di tangannya sepertinya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuhnya. Setelah itu, dia benar-benar jatuh ke dalam kegelapan. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya berada di lingkungan yang asing. Melihat Chun Er yang agak terkendali di depannya, Zuo Wan secara kasar memahami situasi tubuh ini. Ternyata pemilik asli tubuh ini juga bernama Zuo Wan. Dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Zuo, salah satu dari tiga kekuatan besar di rataan Armor City. Dia belum pernah melihat ibunya ketika dia lahir. Adapun ayahnya, dia telah menghilang 10 tahun yang lalu. Kakeknya adalah kepala keluarga Zuo, Zuo Xiangding. Chun Er di depannya ditinggalkan oleh ayahnya. Meskipun Chun Er telah melayani Zuo Wan sejak dia berakal sehat, Zuo Wan selalu memperlakukannya seperti saudara perempuannya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya jejak yang ditinggalkan ayahnya. Zuo Wan yang asli sangat menghargai hal ini. Adapun mengapa Zuo Wan pingsan sebelumnya, terutama karena Zuo Wan telah menjalani upacara kebangkitan di arena seni bela diri kemarin. Namun, dia tidak membangkitkan Armor Spirit miliknya sendiri, yang berarti tubuh ini lahir tanpa Armor Spirit. Tablet Roh Kebangkitan berdiri di tengah arena seni bela diri. Jika anak-anak keluarga Zuo ingin membangkitkan Roh Armor mereka, mereka harus melalui Tablet Roh Kebangkitan. Jika mereka cukup beruntung untuk berhasil, tablet tersebut akan mengeluarkan warna berbeda. Warna yang berbeda mewakili kualitas Armor Soul yang terbangun. Kualitas Armor Soul diberi peringkat dari kelas 1 hingga kelas 10. Warnanya masing-masing putih, biru, kuning, hijau, ungu, oranye, merah, emas, platinum, dan emas murni. Semakin tinggi kualitas Armor Spirit maka semakin besar pula potensi Armor Spirit tersebut. Sejalan dengan itu, prestasi di masa depan akan semakin tinggi. Armor Spirit kualitas tertinggi dari keluarga Zuo adalah Paman Zuo Wen, Putri Zuo Bei Tian, Zuo Xiang, R. Dikatakan bahwa warna Armor Spirit miliknya adalah oranye. Ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di seluruh ratan Armor City. Karena Zuo Wen tidak membangkitkan Armor Spiritnya, Zuo Xiangding ditekan oleh petinggi keluarga. Menurut aturan keluarga, Zuo Wen diturunkan menjadi anak biasa dalam keluarga. Semua sumber daya dan kekayaan yang biasa dianikmati di sita. Keluarga itu dibagi menjadi halaman dalam dan halaman luar. Halaman dalam sangat kaya akan vitalitas. Itu adalah kediaman keturunan langsung dan murid inti keluarga. Halaman luar adalah tempat tinggal para murid biasa dan pelayan tanpa bakat. Di halaman dalam, Zuo Wen juga memiliki pavilion mewah yang disebut pavilion wawangian terkonsentrasi. Namun, sudah disita oleh pihak keluarga. Yang membuat Zuo Wen semakin marah adalah pengurus rumah pavilion wawangian terkonsentrasi. Zuo Xi-nya, yang pernah ia percayai, secara pribadi telah mengusirnya keluar rumah untuk mengjilat sepupu Zuo Wen, Zuo Wu. Selain itu, dia bahkan memberi pelajaran pada Zuo Wen di depan semua orang. Hingga saat ini, Zuo Wen masih belum bisa menghilangkan kesombongan di wajah cantik Zuo Xi-nya dan wajah jelek seorang penjahat yang telah mendapatkan kekuasaan. Dalam ingatannya, Zuo Wen teringat bahwa Zuo Xi-nya hanyalah orang tidak penting di halaman luar. Karena bimbingannya, statusnya melonjak dan di akhirnya mengambil posisi sebagai pengurus pavilion wawangian terkonsentrasi. Zuo Wen tidak menyangka bahwa wanita cantik ini akan membalas kebaikannya dengan tidak berterima kasih dan dengan kejam menginjak-injak dermawannya. Karena serangkaian pukulan inilah Zuo Wen yang asli kelelahan secara mental dan fisik. Setelah kembali, dia jatuh sakit dan meninggal. Oleh karena itu, Zuo Wen saat ini memiliki kesempatan untuk memasuki tubuh ini. Pelacur itu benar-benar tidak berguna. Jika aku punya kesempatan untuk membuka lembaran baru, aku pasti akan membuat pelacur itu menyesali pilihannya. Meski ingatannya bukanlah Zuo Wen yang asli, Zuo Wen tetap merasa sangat marah. Yang paling dibenci Zuo Wen dalam hidupnya adalah orang-orang tak tahu malu yang membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih. Hampir tidak menopang tubuhnya yang lelah, Zuo Wen terdiam saat dia melihat lengan dan kaki kurus di depannya. Kualitas tubuh ini terlalu buruk. Jauh lebih buruk dari tubuhnya yang dulunya adalah seorang mahasiswa yang hanya makan dan menunggu kematian. Cun Er, tuan muda ini sedikit lapar sekarang. Cepat ambilkan aku sesuatu untuk dimakan. Pada saat ini, Zuo Wen menyadari bahwa perutnya keroncongan dengan keras. Jelas sekali tubuh ini sudah lama tidak makan. Mata besar Cun Er berkedip saat dia melihat ke arah Zuo Wen. Lalu, dengan wajah agak merah, dia berbalik. Sepasang tangan diok putih merogoh pakaian tidurnya dan mengeluarkan roti kukus seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Zuo Wen. Zuo Wen menatap dada Cun Er dengan ekspresi terkejut. Pantas saja dia merasa pelayan kecil di depannya itu begitu diberkahi. Ternyata dia mengisi roti kukus. Melihat tatapan menyedihkan Zuo Wen, wajah Cun Er menjadi lebih merah. Dia cemberut dan berkata, Aku diam-diam mengeluarkan ini dari dapur. Sekarang status tuan muda tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tuan muda harus mencoba makan sedikit. Melihat roti kukus kering di tangannya dan melirik Cun Er yang jelas-jelas menelan ludahnya, hati Zuo Wen tiba-tiba terasa hangat. Dia tahu bahwa Cun Er pasti meninggalkan ini untuk dia makan. Sambil tersenyum tipis, Zuo Wen membelah roti kukus menjadi dua dan menyerahkan separuh lainnya kepada Cun Er. Dia berkata dengan lembut, Kamu makan juga. Melihatmu, Aku tahu kamu juga belum makan. Tapi kenapa makanan kita sangat sedikit? Meskipun saya sekarang adalah murid biasa, saya harus makan tiga kali sehari. Cun Er tidak mengikuti upacara. Dia segera mengambil roti kukus dan mengunyahnya. Dia berkata dengan samar, Itu semua karena Zuo Sinya. Dia sengaja meminta pelayan dapur untuk mengurangi makanan Tuan Muda. Ketika Zuo Wen mendengar ini, Cahaya dingin tiba-tiba keluar dari matanya. Dia tidak menyangka Zuo Sinya begitu kejam. Meskipun dia telah diturunkan menjadi murid biasa, Dia tetap tidak membiarkannya pergi. Setelah mereka berdua selesai makan roti kukus, Cun Er menginstruksikan Zuo Wen untuk memulihkan diri dan pergi bekerja. Berbaring dengan tenang di tempat tidur, Zuo Wen memandangi rumah yang agak bobrok itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan Muda ketiga ini benar-benar pengecut. Jika saya memiliki kesempatan, saya pasti akan mengambil kembali semua milik tubuh ini. Saat Zuo Wen sedang berbicara pada dirinya sendiri, Zuo Wen tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Sakit kepala itu hanya berlangsung sebentar. Kemudian, Zuo Wen terkejut saat menemukan kuali batu giyok tua muncul di benaknya. Kuali giyok berada di kedalaman lautan kesadaran Zuo Wen. Jika bukan karena sakit kepala, Zuo Wen tidak akan menyadari bahwa kuali giyok telah muncul di pikirannya. Melihat lebih dekat, Zuo Wen menemukan bahwa bentuk kuali giyok di lautan kesadarannya persis sama dengan kuali giyok yang diperolehnya di bumi. Mungkinkah kecemerlangan yang kulihat saat itu adalah kuali giyok di tanganku yang memasuki lautan kesadaranku? Zuo Wen mengerutkan kening dan berpikir, menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Tiba-tiba, kuali giyok yang terletak dengan tenang di kedalaman lautan kesadaran Zuo Wen sedikit bergetar. Kemudian, sebuah pesan muncul di benaknya. Badan lemah, dan banyak luka dalam. Dianjurkan untuk mengkonsumsi pil obat Kamenti R1, pil penguat tubuh. Karena tubuh tuan rumah lemah dan jiwa ke-8 tuan rumah telah terdeteksi, apakah Anda ingin menukar jiwa ke-8 dengan pil penguat tubuh? Jiwa ke-8, mungkinkah ada jiwa pelindung di tubuhku? Tapi bukankah tablet jiwa kebangkitan tidak mampu membangkitkan jiwa pelindung di tubuhku? Zuo Wen mengerutkan kening. Dia segera menemukan sosok samar yang tersembunyi tidak terlalu jauh dari lautan kesadarannya. Sosok itu adalah sehelai rumput yang sangat halus dan hampir layu. Jiwa pelindung rumput. Dan itu adalah jiwa pelindung rumput yang akan layu. Tidak heran tablet jiwa kebangkitan tidak dapat mendeteksinya. Zuo Wen tidak bisa berkata-kata saat dia melihat Grace Armor Soul di sudut lautan kesadarannya. Grace Armor Soul adalah jiwa armor kelas terendah di benua Heavenly Armor. Itu bahkan tidak sebanding dengan jiwa armor tingkat 1. Itu bisa dianggap sebagai jiwa pelindung yang sama sekali tidak berguna. Terlebih lagi, jiwa pelindung rumput di lautan kesadaran Zuo Wen akan segera layu. Di permukaan, hampir tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa. Tidak heran tablet jiwa kebangkitan tidak dapat membangkitkan jiwa pelindung rumput ini. 2. Jiwa Armor Kuali Giyok Yang Aneh Dengan suara keras, Zuo Wen menemukan bahwa Kuali Giyok, yang berada di lautan kesadarannya, tiba-tiba terbang keluar dan kemudian mengembang hingga ketinggian setengah orang. Namun, Kuali Raksasa di depannya bukanlah tubuh fisik, melainkan tubuh jiwa ilusi. Begitu Kuali Raksasa muncul, Zuo Wen menemukan bahwa Yuan Qi di sekitar ruangan itu tiba-tiba berkumpul menuju Kuali Raksasa yang digantung di udara. Udara benua armor surgawi dipenuhi dengan Yuan Qi yang kaya, dan prajurit lapis baja dapat menyerap Yuan Qi di dantian mereka dan mengubahnya menjadi Yuan Qi yang kuat. Semakin kuat Yuan Qi dalam tubuh, semakin kuat pula kekuatannya. Setelah beberapa saat, Kuali Raksasa mengeluarkan suara mendengung, dan Zuo Wen terkejut saat menemukan ramuan bundar keluar dari Kuali Raksasa dan masuk ke tangan Zuo Wen. Kemudian, Kuali Raksasa itu menyusut lagi dan kembali ke lautan kesadaran Zuo Wen. Melihat ramuan seukuran ibu jari yang tidak mencolok di tangannya, Zuo Wen dapat merasakan kekayaan hasiat obat dari pil tersebut. Gelombang aroma obat perlahan meresap ke udara. Mengambil napas ringan, Zuo Wen tiba-tiba merasa segar. Zuo Wen tidak ragu-ragu menelan ramuan di tangannya. Kemudian, Zuo Wen merasa anggota badan dan tulangnya menjadi jauh lebih rileks dan nyaman, dan rasa sakit di sekujur tubuhnya juga berangsur-angsur hilang. Berbalik dan bangkit dari tempat tidur, mata Zuo Wen menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka apa yang disebut ramuan penguat tubuh bisa begitu efektif. Awalnya, tubuhnya terluka parah, dan dia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Namun kini, lukanya hampir sembuh. Terlebih lagi, Zuo Wen dapat merasakan bahwa ramuan penguat tubuh yang dia telan sepertinya terus-menerus mengubah tubuhnya, membuat tubuh aslinya yang lemah secara bertahap menjadi lebih kuat. Obat mujarab yang ajaib, ini benar-benar menyembuhkan sebagian besar lukaku dalam waktu singkat. Melihat secara mendalam pada kuali giok ilusi di lautan kesadarannya, Zuo Wen tahu bahwa kuali giok ini seharusnya menjadi jiwa kedelapannya, yang merupakan jiwa pelindung. Dan kalau dilihat dari situasinya, kemampuan jiwa armor, jade cauldron, yang tidak diketahui ini sangat spesial dan kuat. Namun, yang membuat Zuo Wen tersenyum pahit adalah prasyarat untuk mengaktifkan kemampuan jiwa armor jade cauldron sepertinya adalah pertukaran jiwa armor lainnya. Satu-satunya jiwa pelindung Zuo Wen, jiwa pelindung rumput, telah habis, dan Zuo Wen tidak memiliki jiwa pelindung lain untuk ditukar dengan lebih banyak ramuan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap, dua hari. Dua hari ini, ramuan penguat tubuh telah memberi nutrisi pada tubuh Zuo Wen, dan tubuh Zuo Wen tanpa sadar telah mencapai kekuatan penguatan kulit di bawah pengaruh ramuan tersebut. Di bawah pengaruh pil penguat tubuh, saya benar-benar membuat terobosan di alam saya. Sekarang setelah tubuh saya pulih, saya harus keluar jalan-jalan dan memahami secara kasar situasi di sekitar saya. Zuo Wen merenung sejenak dan melangkah keluar pintu. Tuan muda ketiga, kemampuan pemulihan Anda cukup kuat. Aku tidak bertemu mu selama beberapa hari, dan lukamu sudah sembuh. Saat Zuo Wen melangkah keluar pintu, sebuah suara dingin tiba-tiba masuk ke telinga Zuo Wen. Ketika Zuo Wen mendengar ini, rambutnya berdiri tegak. Sedikit rasa bahaya memberitahunya bahwa orang ini tidak datang dengan niat baik. Dia melihat keruangan kosong itu dengan hati-hati dan berteriak, siapa yang berpura-pura menjadi hantu. Tunjukkan diri Anda jika Anda punya nyali. Suara mendesing. Terdengar suara angin bertiup, Zuo Wen menyadari bahwa kerah bajunya telah dicengkeram oleh seseorang. Zuo Wen samar-samar bisa melihat bayangan yang sangat samar di depannya. Bayangan ini membawanya keluar ruangan tanpa berkata apa-apa. Setelah sekitar satu jam, Zuo Wen dibawa ke daerah terpencil. Ini adalah gurun di pinggiran ratan Armor City. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini, dan jaraknya ratusan mil dari keluarga Zuo. Bahkan jika dia membunuh seseorang di sini, tidak akan ada bukti yang tersisa. Tuan muda ketiga, saya hanya mengikuti perintah. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan sangat menyakitkan. Dengan keras, Zuo Wen terlempar ke tanah. Lalu bayangan samar tiba-tiba muncul di depan Zuo Wen. Itu adalah pria paru baya dengan ekspresi muram. Pria paru baya itu memegang pedang yang memancarkan cahaya dingin. Zuo Wen mengenali pria paru baya ini. Dalam ingatannya, pria paru baya ini bernama Penjaga Jia. Dia adalah salah satu dari dua pengawal Zuo Wu yang paling berharga. Dikatakan bahwa dia memiliki jiwa baju besi, siluman, yang bisa membuatnya benar-benar transparan Jiwa pelindung semacam ini sangat cocok untuk pembunuhan. Penjaga Jia bisa membunuh Zuo Wen tanpa ada yang menyadarinya. Namun, dia jelas tidak waspada terhadap Zuo Wen. Bagaimanapun, Zuo Wen tidak memiliki kultivasi sama sekali, sementara budidaya Penjaga Jia telah mencapai alam pemurnian Qi. Alam di benua armor surgawi adalah alam kekosongan yin, alam yang jasmani, alam raja zhao, alam kaisar tertinggi, alam empat yang mulia, alam kekuasaan kekaisaran, alam ziarah, alam pendewaan, dan langit virtual. Alam, dan alam pemecah surga. Menurut legenda, para pejuang alam pemecah surga dapat mendobrak kehampaan, memutus reinkarnasi, dan hidup selamanya. Sebelum alam kekosongan yin, terdapat 10 alam dasar yang sangat penting, yaitu, pemurnian kulit, penempaan membran, pembentukan tulang, pengembunan darah, pemurnian Qi, keberanian ilahi, penguatan jeroan, komunikasi roh, perubahan jiwa, dan nirwana. Hanya dengan melintasi alam dasar inilah prajurit armor surgawi dapat memenuhi syarat untuk menjadi master terbaik. Apakah bajingan itu, Zhuowu, yang mengirimu? Bajingan itu, saya telah diturunkan menjadi murid biasa, tetapi dia tetap tidak membiarkan saya pergi. Begitu Zhuowen mendarat di tanah, dia mengumpat dengan keras, wajahnya penuh amarah. Penjaga A terkejut, dia tidak berpikir bahwa Zhuowen sebenarnya tidak akan memohon belas kasihan padanya. Sebaliknya, ia mulai mengutuk tuannya sendiri. Harus dikatakan bahwa tuan muda ketiga ini, yang akan segera meninggal, memiliki karakter yang cukup baik. Sebenarnya, ini bukan sepenuhnya gagasan tuan muda Zhuowu. Nona Zhuosinya lah yang mendorong tuan muda untuk membunuhmu. Bagaimanapun, keberadaan anda masih menjadi ancaman bagi tuan muda. Penjaga jia berkata dengan suara rendah teredam, sedikit mengeluh pada tuannya. Itu si jalan itu, Zhuosinya lagi. Tuanmu sedang dimanfaatkan oleh wanita jalan ini. Karena dia bisa mengkhianatiku, dia secara alami bisa mengkhianati tuanmu di masa depan. Mendengar ini, Zhuowen semakin marah. Awalnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhuosinya, tapi sekarang, dia semakin membenci wanita kejam ini. Wanita ini tidak hanya membalas kebaikannya dengan tidak berterima kasih, tapi juga ingin membunuhnya. Meskipun karakter Zhuowen acuh-ta'acuh, dia tetap ingin membunuh Zhuosinya. Mendengar ini, penjaga jia ragu-ragu. Faktanya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zhuosinya. Apalagi saat melihat Zhuosinya bertingkah genit di depan tuannya, sebenarnya dia sangat membencinya di dalam hatinya. Tuan Muda Ketiga, Anda tidak perlu mengkhawatirkan Zhuosinya. Saya hanya tahu bahwa misi kali ini adalah membunuh Anda, jadi saya akan menyinggung perasaan Anda. Sambil menghela nafas ringan, mata penjaga jia bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, pedang di tangannya tiba-tiba menebas leher Zhuowen. Meskipun Zhuowen berusaha sekuat tenaga untuk menghindari tebasan penjaga jia, Yuan Li yang keluar dari tubuh penjaga jia telah membentuk rantai tak terlihat yang dengan kuat memenjarakan Zhuowen di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat pedang yang mendekat, saraf Zhuowen tiba-tiba menegang. Pikirannya dipenuhi dengan kengganan dan kejengkelan. Dia tidak ingin mati seperti ini. Dia sangat tidak rela. Tepat ketika pedang itu berjarak satu inci dari leher Zhuowen, raungan naga yang keras tiba-tiba datang dari tubuh Zhuowen. Kemudian, Leontin Diok berbentuk naga yang tergantung di dada Zhuowen tiba-tiba meninggalkan tubuh Zhuowen dan berubah menjadi naga emas besar yang terbang menuju penjaga jia. Apa ini? Ah! Dengan tangisan yang menyedihkan, penjaga jia memuntahkan seteguk darah di bawah serangan naga emas dan jatuh pingsan di rumput lebih dari 10 meter jauhnya. Apa yang terjadi dengan Leontin Diok ini? Zhuowen memandangi Leontin Diok berbentuk naga yang telah berubah menjadi naga raksasa dengan ngeri, sudut mulutnya sedikit bergetar. Leontin Diok berbentuk naga diserahkan kepadanya oleh ayahnya, Zhuow Xiaotian, sebelum dia hilang. Saat itu, ayahnya mengatakan bahwa Leontin Diok itu sangat penting dan tidak boleh hilang. Sekarang, dia tidak menyangka Leontin Diok ini Tapi dari mana asal-muasal Leontin Diok ini? Naga emas itu diam-diam menatap Zhuowen, lalu tiba-tiba berubah menjadi pria paru baya yang gagah berani. Ayah! Tiba-tiba, Zhuowen berkata dengan ekspresi sedikit bersemangat. Pria paru baya di depannya adalah ayahnya, Zhuow Xiaotian, yang hilang 10 tahun lalu. Dia juga jenius nomor satu di keluarga Zhuow saat itu. Zhuowen, jika Anda melihat ilusi yang saya buat ini, itu berarti hidup Anda dalam bahaya. Leontin Diok berbentuk naga ini berisi kekuatan penuku, itu seharusnya cukup untuk membantumu mengatasi bahaya ini. Kamu pasti sangat bingung kenapa aku pergi saat itu. Alasan utamanya adalah saya menyinggung kekuatan yang seharusnya tidak saya sakiti. Agar tidak melibatkan keluarga, saya hanya bisa pergi sendiri. Adapun kekuatannya, Anda tidak bisa mengetahuinya sekarang. Hanya jika Anda cukup kuat barulah Anda berhak mengetahuinya. Jika kamu ingin mengetahui kebenarannya, maka bekerja keraslah untuk menjadi lebih kuat. Kekuatan itu sudah mulai memperhatikan keluarga Zhuow. Kamu harus berhati-hati. Leontin Diok berbentuk naga yang kutinggalkan untukmu berisi skill armor yang disebut Primeval Dragon Row Arvis. Keterampilan armor ini sebenarnya belum lengkap, tapi kekuatannya masih tidak kalah dari tingkat menengah peringkat surga. Saya harap Anda dapat memahaminya dengan baik. Masa depan keluarga Zhuow bergantung pada Anda. Selamat tinggal, anakku. Pria parubaya itu memandang Zhuowen dengan enggan, lalu perlahan menghilang ke udara. Pada saat yang sama, Leontin Diok berbentuk naga yang tergantung di udara tiba-tiba hancur, dan berubah menjadi cahaya kemasan yang menembus pikiran Zhuowen. Kemudian, isi dari skill armor, Primeval Dragon Row Arvis, terus terulang di benak Zhuowen. Zhuowen melihat sosok emas yang perlahan menghilang ke udara dengan ekspresi rumit. Ia tak menyangka ada cerita rumit di balik kepergian ayahnya dari keluarga. Namun, dia penasaran dengan kekuatan seperti apa yang telah disinggung ayahnya. Bahkan ayahnya pun tidak berani menyebut nama pasukan tersebut. Jangan pikirkan hal ini untuk saat ini. Aku harus memikirkan cara meningkatkan kekuatanku dulu. Jika bukan karena Leontin Diok berbentuk naga milik ayah, aku pasti sudah dibunuh oleh penjaga jia. Saya, Zhuowen, pasti akan membalas dendam untuk ini. Zhuowu dan Zhuosinya, kalian berdua tunggu dan lihat saja. Mata Zhuowen dingin. Lalu, dia datang ke sisi penjaga jia. Setelah mengetahui bahwa penjaga jia telah mati total, Zhuowen menghela nafas lega. Saat Zhuowen hendak pergi, Zhuowen tiba-tiba menyadari bahwa jiwa armor kuali Giok di lautan kesadarannya telah mengebor keluar secara tak terkendali dan berubah menjadi kuali raksasa yang tingginya setengah dari seseorang, menutupi seluruh tubuh penjaga jia di dalamnya. Kemudian, mata tajam Zhuowen menyadari bahwa bayangan samar muncul dari penjaga jia dan diserap oleh kuali raksasa. Setelah melihat dengan cermat, Zhuowen menyadari bahwa bayangan samar ini sebenarnya adalah jiwa armor penjaga jia, steel. 3. Selanjutnya, Zhuowen menemukan bahwa di bawah penutup kuali batu Giok, tubuh penjaga A dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu singkat, tubuh tinggi penjaga A telah menyusut hingga pinggang Zhuowen. Suara mendengung keluar dari kuali Giok. Zhuowen samar-samar menemukan bahwa setelah menyerap esensi yuan penjaga A, kuali Giok sebenarnya menunjukkan tanda-tanda semakin kuat. Pada, kuali Giok sekali lagi berubah menjadi seukuran telapak tangan dan mengebor ke dalam lautan kesadaran Zhuowen. Setelah itu, pil berwarna merah darah tiba-tiba muncul di telapak tangan Zhuowen. Pil ini baru saja keluar dari kuali Giok. Pil esensi darah, pil khusus yang dipadatkan dari esensi darah makhluk berdaging dan berdarah. Menelan pil ini akan memungkinkan pengguna memperoleh sebagian dari kekuatan dan kemampuan khusus pemilik esensi darah. Sebuah pemikiran khusus ditransmisikan dari kuali Giok ke dalam pikiran Zhuowen. Jelas sekali, hal itu memperkenalkan efek pil merah ke Zhuowen. Pil yang sungguh istimewa. Pil ini benar-benar memungkinkan penggunanya memperoleh sebagian dari kekuatan dan kemampuan khusus pemilik esensi darah. Apakah kemampuan khusus ini mengacu pada roh armor? Zhuowen mengelus dagunya sambil melihat pil esensi darah di tangannya dengan ekspresi aneh. Pada akhirnya, Zhuowen menelan pil esensi darah. Begitu pil masuk ke perutnya, Zhuowen segera merasakan seluruh tubuhnya menghangat. Setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa Yuan Qi yang awalnya mengamuk di meridiannya tiba-tiba menjadi tenang dan mulai beredar secara teratur melalui delapan meridiannya yang luar biasa sebelum akhirnya berkumpul di dantiannya. Ledakan. Zhuowen hanya merasakan suara gemuruh di benaknya. Setelah itu, ia menemukan bahwa lapisan tipis Yuan Qi tanpa sadar muncul di kulitnya. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat dan dipenuhi energi. Hanya dalam waktu singkat, saya secara berturut-turut melompati dua tahap ke tahap penempaan membran. Efek dari pil esensi darah ini benar-benar tak terduga. Merasakan tubuhnya dipenuhi energi, wajah Zhuowen langsung bersinar. Selanjutnya, Zhuowen menemukan bahwa Yuan Qi yang kacau di tubuhnya belum hilang. Itu sebenarnya terus mengalir ke dantiannya yang sedikit layu. Saat Yuan Qi terus terisi kembali, dantian Zhuowen perlahan membengkak seperti balon. Kalau terus begini, aku akan bisa mencapai tahap penciptaan tulang lagi. Suara berderak terdengar dari anggota badan dan tulang Zhuowen. Zhuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa 108 tulang utama di tubuhnya sedang mengalami perubahan yang tidak terbayangkan. Akhirnya, suara gemuruh keluar dari tubuh Zhuowen. Wajah Zhuowen berseri-seri karena gembira. Dia tahu bahwa dia telah mencapai tahap penciptaan tulang. Semua tulang di tubuhnya seakan terlahir kembali, menjadi sekeras baja. Perubahan paling nyata di alam penciptaan tulang secara alami adalah tulangnya. Tulangnya tidak lagi rapuh seperti sebelumnya, malah menjadi sekuat baja. Di saat yang sama, kekuatan tubuhnya akan mencapai 500 kg, cukup untuk mengangkat sebuah kuali. Bahkan dalam mimpinya, Zhuowen tidak akan pernah menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah jam, dia benar-benar dapat mencapai alam penempaan tulang dengan tulang besi yang diperkuat. Jika Eselon atas klan mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut. Eh, efek dari pil darah esensi belum hilang. Yuan ki di tubuhku masih mengalir ke dantianku. Sepertinya aku punya harapan untuk menembus tahap kondensasi darah lagi. Sudut mulut Zhuowen membentuk senyuman bahagia. Dia buru-buru duduk bersila di tanah dan mulai memandu kekuatan Yuan di tubuhnya secara metodis, membiarkan dantiannya yang kuat menyerap sepenuhnya kekuatan Yuan yang diperoleh dengan susah payah ini. Waktu perlahan berlalu, Zhuowen duduk di gurun dengan mata tertutup rapat dan ekspresi tenang di wajahnya. Pada saat yang sama, gelombang undulasi Yuan ki yang kaya muncul dari tubuh kecil Zhuowen membentuk angin puyuh Yuan ki kecil. Pakaian Zhuowen telah lama terkoyak oleh angin puyuh Yuan ki di sekujur tubuhnya. Saat ini, tubuh bagian atas Zhuowen benar-benar telanjang. Mungkin itu karena dia telah menembus tahap penciptaan tulang, tetapi Zhuowen yang awalnya sangat kurus dan lemah sekarang tampak agak kuat. Saat ini, Zhuowen tiba-tiba membuka matanya. Segera setelah itu, seluruh otot di tubuhnya karena merah darah benar-benar mengembun di sekitar tubuh Zhuowen. Di saat yang sama, udara di sekitarnya sedikit mengeluarkan bau darah yang menyengat. Zhuowen memutar pinggangnya dan membalikkan tubuhnya. Tinju kanannya membawa aura mengerikan saat ia dengan ganas meninju ke arah pohon di dekatnya yang setebal manusia. Ki darah yang awalnya tersebar di sekitar tubuh Zhuowen langsung mengembun di sekitar kepalan tangan Zhuowen, menyebabkan kepalan tangan Zhuowen tampak samar-samar berwarna merah yang menyihir. Dengan suara gemuruh, pohon setebal manusia itu langsung berubah menjadi bubuk halus oleh pukulan Zhuowen. Serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Haha, memadatkan ki darah yang kuat di tubuhku untuk mendapatkan kekuatan yang kuat. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan sekali lagi menerobos ke tahap kondensasi darah. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Mata Zhuowen memancarkan cahaya yang bersinar saat dia melihat ke arah pohon yang telah berubah menjadi bubuk halus. Dia penuh kegembiraan saat dia tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari ini, pil esensi darah sebenarnya menganugerahkan kepada penjaga armorku sebuah roh armor, stilt, yang unik. Sekarang di lautan kesadaranku, ada juga roh armor stilt selain roh armorku Aligio. Pil esensi darah ini sungguh ajaib. Zhuowen tersenyum tipis sambil melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Tiba-tiba, bayangan hitam samar muncul di samping Zhuowen. Mengikuti instruksi Zhuowen, bayangan hitam menempel di permukaan tubuh Zhuowen. Kemudian, sosok Zhuowen perlahan menghilang di malam hari. Tentu saja, saat stilt armor spirit muncul, jade koldron armor spirit secara alami memunculkan pesan yang menanyakan apakah dia ingin menukar formula pil tertentu. Namun, Zhuowen langsung menolaknya. Stilt armor spirit masih sangat berguna bagi Zhuowen. Tentu saja, dia tidak mau menukar formula pil. Saya mendengar bahwa kekuatan Zhuowen telah mencapai tahap keberanian ilahi. Saat ini, saya hanya dalam tahap kondensasi darah. Saya pasti tidak memiliki peluang untuk menang melawan Zhuowen. Namun, dengan roh armor Kuali Giyok yang menantang surga ini, saya rasa saya akan mampu mengejar Zhuowen dengan sangat cepat. Zhuowen dan Zhuosinya, tunggu saja balas dendamku yang berdarah. Saat ini, langit berangsur-angsur memutih. Zhuowen tidak berpikir bahwa dia tanpa sadar akan berkultivasi sepanjang malam. Namun, malam ini sangat bermanfaat bagi Zhuowen. Sudah waktunya untuk kembali. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Zhuowen tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya. Ketika dia kembali ke kediamannya di halaman luar, Zhuowen bisa mendengar isak tangis Jun'er dari jauh. Saat ini, budidaya Zhuowen telah mencapai panca inderanya jauh lebih unggul daripada manusia biasa. Ekspresi Zhuowen berubah dan dia segera mempercepat langkahnya. Saat Zhuowen melihat tubuh mungil Jun'er dihadang di depan pintu oleh tiga pria kekar, mata Zhuowen langsung menyemburkan api. Tubuhnya bersinar dan Zhuowen segera muncul di samping Jun'er. Kemudian, dia menatap dingin ketiga pria kekar di depannya. Ketiga pria kekar itu semuanya bertubuh besar dan kekar. Mereka mengenakan pakaian linen yang agak tua. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah Mereka bilang kamu sudah mati dan ingin aku ikut dengan mereka. Saya tidak mau, jadi mereka memaksa saya. Ketika Jun'er melihat Zhuowen telah kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Zhuowen erat-erat dan menangis. Bagaimanapun, Jun'er baru berusia sebelas tahun. Dia hanyalah seorang anak yang belum dewasa. Ketika dia melihat tiga orang asing ingin membawanya pergi, dia pasti ketakutan. Sekarang setelah Zhuowen kembali, dia secara alami mengandalkan Zhuowen. Menepuk bahu Jun'er dengan ringan, Zhuowen menatap dingin ketiga pria kekar di depannya dan berkata, siapa yang mengirimmu? Zhuowu atau Zhuosinya? Zhuowen, kamu sebenarnya belum mati. Guru dengan jelas berkata bahwa dia telah membujuk Tuan Muda Zhuowu untuk mengirim orang untuk membunuhmu. Bagaimana kabarmu masih hidup? Pemimpin dari pria kekar itu sangat tinggi. Dia satu kepala lebih tinggi dari Zhuowen. Saat ini, dia memandang Zhuowen dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Sepertinya itu wanita jalang itu, Zhuosinya. Aku benar-benar tidak menyangka perempuan jalang itu begitu kejam. Aku, Zhuowen, secara pribadi akan membuat perempuan jalang itu menyesal dilahirkan ke dunia ini suatu hari nanti. Saat ini, mata Zhuowen dipenuhi dengan niat membunuh. Zhuosinya telah mengincarnya berkali-kali, yang menyebabkan Zhuowen dipenuhi dengan rasa jijik dan niat membunuh. Meskipun kami tidak tahu kenapa sampah sepertimu tidak mati, kamu pasti mati. Tapi sekarang, kamu pasti sudah mati. Jika kami membawa kepala Anda kepada guru, itu akan menjadi pahala yang besar bagi kami. Pemimpin pria kekar itu memandang Zhuowen dengan ekspresi galak. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek. Jelas sekali, dia menganggap Zhuowen sebagai mangsa. Dia tahu bahwa Zhuowen tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Membunuh Zhuowen bukanlah tugas yang sulit baginya. Terlebih lagi, Zhuowen bukan lagi tuan muda ketiga dari keluarga Zhuowen. Dia hanyalah murid biasa yang tidak berarti. Bahkan jika dia mati, tidak ada yang akan membela Zhuowen. Chun-er, kembali ke rumah dulu. Aku akan mencarimu nanti. Zhuowen berkata dengan lembut kepada Chun-er yang ada di sampingnya. Chun-er memandang Zhuowen dengan sedikit khawatir. Pada akhirnya, dia dengan patuh memasuki rumah. Memalingkan kepalanya untuk melihat ketiga pria kekar itu, mata Zhuowen tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan dingin, hari ini, kalian tidak akan pergi. Kalian semua akan mati. Dasar anak nakal yang sombong. Beraninya sampah sepertimu berbicara begitu arogan. Pemimpin pria kekar itu meraung dan segera bergegas menuju Zhuowen. Sebuah tinju besar menyambut Zhuowen dengan keras. Budidaya pria kekar ini jelas merupakan yang tertinggi di antara ketiganya. Dia telah mencapai tahap penciptaan tulang dari tulang besi yang diperkuat. Namun, bagi Zhuowen saat ini, hal itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Zhuowen dengan lembut mengulurkan tangannya dan segera memblokir tinju pria kekar itu. Tidak peduli seberapa keras pria kekar itu berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, 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 wajah pemimpin pria kekar itu langsung memerah. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangan Zhuowen. Pada saat ini, pria kekar itu memandang pemuda acuh-ta'acuh di depannya dan tiba-tiba menyadari betapa salahnya dia. Pemuda ini tidak selemah rumor yang beredar. Sebaliknya, dia sebenarnya jauh lebih kuat darinya. Kamu ingin mengambil kepalaku dengan kekuatan kecil ini. Lelucon yang luar biasa. Pada titik ini, cahaya dingin muncul di mata Zhuowen. Lalu, dia mengepalkan tangan kanannya. Tangan kanan pria kekar itu segera terdistorsi oleh kekuatan besar Zhuowen. Sebelum pria kekar itu berteriak, tinju Zhuowen langsung mendarat di dadanya. 4. Melihat pria besar yang perlahan roboh di kaki Zhuowen, jejak ketakutan muncul di wajah kedua pria lainnya. Pemimpinnya jauh lebih kuat dari mereka berdua, tapi dia masih ditangani oleh Zhuowen dalam satu gerakan. Mereka tahu bahwa meskipun mereka bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa menandingi Zhuowen. Jadi, mereka berdua bahkan tidak memikirkannya sebelum berbalik dan berlari. Tapi bagaimana Zhuowen membiarkan mereka melarikan diri? Kaki Zhuowen melesat seperti bola meriam ke arah dua pria yang melarikan diri itu. Tubuhnya langsung mengeluarkan bau darah yang kental. Bau darah ini adalah tanda dari alam kondensasi darah. Jika seseorang ingin menggunakan energi darahnya yang kuat, mereka pasti akan mengeluarkan bau darah. Ledakan. Zhuowen tiba di depan kedua pria itu dan menatap mereka dengan dingin. Menurutmu kemana kamu akan lari? Tuan Muda Ketiga, tolong selamatkan kami. Kami tidak mempunyai ide untuk mencuri Chun Er. Wanita jalang itu, Zhuowennya, yang memerintahkan kami melakukan itu. Kami tidak bersalah. Melihat mereka tidak dapat melarikan diri, kedua pria itu buru-buru berlutut di depan Zhuowen dan memohon belas kasihan. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Kamu bisa pergi dengan damai. Zhuowen tidak memperhatikan permintaan mereka. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan kedua pria itu mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum berubah menjadi dua mayat. Ini adalah pertama kalinya Zhuowen membunuh seseorang, tetapi Zhuowen sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia merasa sedikit bersemangat. Setelah memanggil Jade Cauldron Armor Soul, ketiga mayat itu segera berubah menjadi tiga pil esensi darah berwarna merah cerah di bawah pengaruh Jade Cauldron Armor Soul. Zhuowen tanpa basa-basi menelan tiga pil esensi darah. Namun, ketiga pil esensi darah tidak banyak berpengaruh pada Zhuowen. Mereka hanya meningkatkan Yuan Li-nya sedikit. Zhuowen tahu bahwa ini mungkin karena kekuatan ketiga pria kekar itu terlalu rendah. Jika ada prajurit realem pemurnian Qi yang bisa menyempurnakan pil esensi darah, Zhuowen pasti bisa menerobos lagi. Sekarang, Zhuowen dan Zhuosi-nya sama-sama memikirkan cara untuk membunuhnya. Meskipun statusnya tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka, mereka tetap tidak akan membiarkan dia lolos. Zhuowen merasa berada dalam situasi yang buruk. Zhuowen tahu bahwa di mata Zhuowen dan Zhuosi-nya, hanya orang mati yang layak dipercaya. Kekuatan Saya perlu meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Karena sulit untuk meningkatkan kultifasiku sekarang, aku akan berlatih tinju mengaum naga purba yang ditinggalkan ayahku. Keterampilan armor adalah keterampilan yang dapat melepaskan energi yang kuat bersamaan dengan jiwa armor tubuh. Pada saat yang sama, itu adalah fondasi dari armor warrior. Dapat dikatakan bahwa armor warrior tanpa armor skill seperti harimau tanpa cakar dan taring. Tidak ada ancaman sama sekali. Ini menunjukkan pentingnya skill armor bagi armor warrior. Keterampilan armor dibagi menjadi delapan tingkatan, fana, manusia, bumi, surga, kaisar, kaisar, suci, dan dewa. Setiap tingkatan dibagi lagi menjadi tiga subtingkatan, atas, tengah, dan bawah. Keterampilan armor yang ditinggalkan Zuo Xiaotian untuk Zuo Wen berada di peringkat surga tengah. Bahkan keterampilan armor tingkat tertinggi di keluarga Zuo Wen hanya berada di peringkat dunia tengah. Itu jauh lebih rendah dari tinju raungan naga purba. Terlebih lagi, tinju raungan naga purba masih belum lengkap. Jika sudah lengkap, siapa yang tahu di level berapa skill armor ini. Setelah kembali ke kamar, Jun Er melihat Zuo Wen telah kembali dengan selamat. Tentu saja, dia sangat senang. Setelah mengobrol dengan Jun Er sebentar, Zuo Wen pergi ke kamarnya sendirian untuk mempelajari tinju mengaum naga purba. Baru saja, Zuo Wen melihatnya dengan kasar. Dia menemukan bahwa tinju auman naga purba dibagi menjadi tiga tingkatan, auman naga pertama, auman naga sepuluh, dan auman seratus naga. Zuo Wen tahu bahwa selama dia bisa mencapai raungan naga pertama, dia akan memiliki kekuatan satu naga di tubuhnya. Pada saat itu, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Memikirkan hal ini, Zuo Wen mulai bermeditasi di kamarnya untuk mempelajari esensi dari tinju mengaum naga purba. Keluarga Zuo, di dalam pavilion wewangian terkonsentrasi. Penjaga B, ini sudah malam. Apakah penjaga A masih belum kembali? Seorang pria muda dengan wajah agak pucat keluar dari ruang dalam. Dia merapikan pakaiannya yang agak berantakan dan bertanya kepada penjaga lain di luar pintu dengan wajah memerah. Nama pemuda itu adalah Zuo Wu. Dia adalah sepupu Zuo Wen, namun hubungannya dengan Zuo Wen tidak pernah harmonis. Mengikuti di belakang Zuo Wu adalah Zuo Sinya yang tersipu. Zuo Sinya memiliki pesona unik dan pesona seorang wanita dewasa. Terlebih lagi, setiap gerakannya menampakkan jejak pesona, menyebabkan pria tanpa sadar memusatkan pandangannya pada wanita mempesona tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa hati wanita menawan dan cantik itu dipenuhi dengan kekejaman dan ambisi. Pada saat ini, mata indah Zuo Sinya seperti sutra saat dia dengan bodohnya melihat punggung lebar Zuo Wu. Namun, postur berjalan Zuo Sinya agak aneh. Dia berjalan dengan pincang. Melihat postur berjalan Zuo Sinya yang aneh, mata penjaga B menunjukkan sedikit ambiguitas. Dia segera membungkuk dan berkata, memang, dia belum kembali. Tuan Muda juga harus mengetahui karakter penjaga A. Saat ini, mungkin orang ini sudah bersenang-senang di suatu tempat. Saat ini, suasana hati Zuo Wu sangat baik. Dia tidak mempermasalahkan ketidakhadiran penjaga A. Namun, melihat postur berjalan Zuo Sinya yang aneh, mulut Zuo Wu menunjukkan sedikit rasa bangga. Zuo Wu juga tidak menyangka Zuo Sinya masih perawan setelah tinggal di pavilion Wo Wangian terkonsentrasi Zuo Wen selama dua tahun. Jika dia tidak menemukan noda darah di bawah selimut saat dia membawanya tadi malam, Zuo Wu tidak akan mempercayainya. Justru karena penemuan inilah Zuo Wu sangat bersemangat. Dia meminum Zuo Sinya empat atau lima kali tadi malam. Ini juga alasan mengapa postur berjalan Zuo Sinya sangat aneh. Penjaga A membantu Tuan Muda ini menyingkirkan masalah besar. Sudah sepantasnya saya keluar dan bersantai. Zuo Wu berkata sambil tertawa. Tuan Muda, kamu berjanji padaku. Mata penjaga B tiba-tiba membawa jejak nafsu saat dia melihat ke arah Zuo Sinya yang sedang berjalan dengan susah payah. Zuo Wu dengan dingin menatap Zuo Sinya yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Dia mencibir dan berkata, Kamu sudah lama bersama Tuan Muda ini. Tentu saja Tuan Muda ini tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Tuan Muda ini sudah bosan bermain-main dengan wanita ini. Silakan nikmati dia. Tapi setelah bermain dengannya, kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan. Percakapan Zuo Wu dan penjaga B tidak menghindari Zuo Sinya. Awalnya, Zuo Sinya ingin mengikuti Zuo Wu dengan wajah memerah. Namun, ketika dia mendengar percakapan antara Zuo Wu dan penjaga B, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Tuan Muda Zuo Wu, apa maksudmu dengan ini? Aku sudah menjadi wanitamu. Zuo Sinya bertanya dengan suara gemetar. Ada bekas senyuman yang dipaksakan di wajahnya. Faktanya, dia sudah sedikit memahami arti kata-kata Zuo Wu. Terlebih lagi, mata penjaga B saat ini sedang menyapu tubuhnya tanpa kendali apapun. Hatinya dipenuhi firasat buruk. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar wanita bodoh. Apakah menurut Anda Tuan Muda ini akan menerima Anda? Janji yang kubuat padamu hanyalah memanfaatkanmu. Tuan Muda ini hanya ingin si sampah Zuo Wen merasakan perasaan dihianati oleh seseorang yang dia percayai. Sekarang Zuo Wen sudah mati, kamu tentu saja tidak berguna. Zuo Wu tertawa dingin. Kemudian, dia tidak lagi memperhatikan Zuo Sinya yang berwajah pucat dan keluar dari pavilion wawangian terkonsentrasi. 5. Tirai malam berangsur-angsur turun, seperti naga hitam mengamuk yang menyelimuti seluruh daratan. Cahaya bulan yang terang juga sedikit demi sedikit tertutup awan hitam tebal. Di ruangan gelap, Zuo Wen tiba-tiba membuka matanya, bibirnya membentuk senyuman dingin saat dia bergumam. Zuo Wu, tunggu saja, malam ini aku akan membuatmu menyesali upaya pembunuhan kemarin. Ya ampun, hidup Zuo Wen tidak begitu mudah untuk dijalani. Zuo Wen melompat, disusul suara uman naga dari tubuh Zuo Wen. Kemudian, aura samar berbentuk naga perlahan terbentuk di sekitar tubuh Zuo Wen. Tinju raungan naga pencampur surga dibagi menjadi tiga tahap, raungan naga pertama, raungan sepuluh naga, dan raungan seratus naga. Aku hanya menggunakan satu hari untuk mencapai level raungan naga pertama. Sekarang aku mempunyai kekuatan satu naga di tubuhku, aku bahkan bisa bertarung melawan prajurit tahap pemurnian Ki. Bibir Zuo Wen membentuk senyuman, tubuhnya memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Zuo Wen menatap dingin ke arah pavilion wewang yang terkonsentrasi di halaman dalam, bergumam pada dirinya sendiri, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku, tunggu dan lihat saja. Setelah mengatakan itu, bayangan ilusi tiba-tiba muncul dari tubuh Zuo Wen, lalu menutupi seluruh tubuh Zuo Wen. Di malam hari, Zuo Wen seolah menghilang dalam sekejap. Itu adalah jiwa lapis baja siluman yang dilahap Zuo Wen dari penjaga A. Keluarga Zuo, pavilion wewang yang terkonsentrasi. Pakaian Zuo Sinya berantakan, sepasang tangannya yang seperti batu giyok dengan takut-takut menarik selimut di tempat tidur. Matanya dipenuhi kebencian saat dia melihat ke arah penjaga B, yang sedang merapikan pakaiannya. Jalang, beraninya kamu menatapku seperti itu. Penjaga B juga menyadari kebencian di mata Zuo Sinya, dan dia dengan marah menamparkan Zuo Sinya. Jejak telapak tangan yang jelas tiba-tiba muncul di wajah Zuo Sinya, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu pasti menyesal meninggalkan Zuo Wen. He he, tuan muda ketiga keluarga Zuo yang dulunya mulia kini menjadi mayat di hutan belantara. Bahkan jika kamu mengikuti Zuo Wen, kamu hanya akan mati. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan perasaan indah antara seorang pria dan seorang wanita. Anda bisa mati tanpa penyesalan. Saat dia berbicara, penjaga B mengeluarkan belati dari belakang tumitnya. Cahaya dingin belati segera melesat ke wajah Zuo Sinya, mencerminkan ketakutan di wajahnya. Kasihan sekali membunuh wanita cantik sepertimu. Namun, perintah tuan muda Zuo Wu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipatuhi oleh penjaga seperti saya, jadi Anda harus mati. Penjaga B perlahan berjalan menuju Zuo Sinya dengan senyum dingin di wajahnya. Saya sangat menyesali pilihan saya hari itu. Jika saya memilih Zuo Wen, bahkan jika saya mati, saya akan mati dengan bermartabat. Tidak seperti sekarang, setelah dipermainkan oleh orang lain, aku mati tanpa harga diri. Segaris air mata jatuh dari mata Zuo Sinya. Wajahnya penuh penyesalan dan kesedihan. Dia tahu bahwa Zuo Wu tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini. Sekarang, dia tidak berguna bagi Zuo Wu. Sejak awal, dia hanyalah pion Zuo Wu. Sungguh menggelikan bahwa dia menganggap dirinya pintar dan mencoba segala cara untuk menyenangkan Zuo Wu. Dia bahkan mengincar Zuo Wen dengan segala cara untuk memenangkan hati Zuo Wu. Pada saat ini, penjaga B, yang mendekati Zuo Sinya selangkah demi selangkah, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi. Dia berteriak dan mencondongkan tubuh ke kanan. Di saat yang sama, belati tiba-tiba muncul di tempat dia berdiri. Siapa ini? Penjaga B melompat dan berbalik untuk melihat ke pintu dengan ekspresi waspada. Namun, dia tidak menemukan jejak orang tersebut. Belati yang semula ada di sana juga telah menghilang secara misterius. Siapa yang mempermainkannya? Cepat keluar! Huff! Tidak peduli siapa Anda, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Dengan itu, penjaga B meraung, dan bayangan pedang samar terbang keluar dari pikirannya. Penjaga B membentuk segel dengan kedua tangannya, dan bayangan pedang di atas kepalanya terbelah menjadi sepuluh bayangan pedang yang identik. Sepuluh bayangan pedang berputar di sekitar tubuh penjaga B, sementara penjaga B dengan waspada mengamati sekelilingnya. Jiwa pelindung penjaga B adalah bayangan pedang. Jiwa armor semacam ini bisa terpecah menjadi lebih banyak bayangan pedang saat kekuatan tuan rumah semakin kuat. Itu adalah jiwa armor khas yang bisa menimbulkan kerusakan pada sekelompok orang. Namun, kekuatannya jauh lebih lemah. Ini adalah kelemahan dari, pedang bayangan. Penyergapan dari sepuluh sisi. Penjaga B meraung dan sepuluh bayangan pedang yang mengelilinginya tiba-tiba berubah menjadi sepuluh lampu pedang dan terbang ke segala arah. Namun, yang membuat penjaga B kecewa, sepuluh lampu pedang itu tidak mengenai sasaran apapun. Apakah semua penjaga di sekitar Zuowu begitu vulgar? Suara sarkastik tiba-tiba terdengar, dan kemudian sesosok samar muncul di pintu. Anda, apakah kamu Zuowen? Itu tidak mungkin. Bukankah kamu dibunuh oleh penjaga A? Di mana penjaga A sekarang? Penjaga B memandang Zuowen yang muncul di hadapannya dengan tidak percaya dan berkata dengan ngeri. Ketika Zuowsinya, yang sedang berbaring di tempat tidur, melihat Zuowen, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi cerah. Wajah aslinya yang pucat tiba-tiba dipenuhi harapan. Kamu dapat yakin, saya akan mengirim Anda menemui penjaga A segera. Sudut mulut Zuowen melengkung membentuk cibiran. Kemudian, dia melompat dan berubah menjadi kabur saat dia menembak ke arah penjaga B. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa lolos, karena kamu datang ke sini untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Penjaga B berkata sambil tersenyum sinis ketika dia melihat Zuowen melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mengambil langkah pertama. Penjaga A mengangkat kedua tangannya, dan sepuluh bayangan pedang di sekelilingnya segera berubah menjadi cahaya pedang dan menembak lurus ke arah Zuowen. Udara segera dipenuhi cahaya dingin. Zuowen mendengus dingin. Anehnya, dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, seluruh ototnya menegang. Kemudian, auman naga yang keras terdengar dari tubuhnya. Tangan Zuowen membentuk bentuk naga dan menghantam sepuluh bayangan pedang di depannya seperti naga yang menelan mutiara. Ledakan. Aura besar segera berputar di sekitar tubuh Zuowen. Selanjutnya, seekor naga besar terbentuk murni dari aura yang berputar di atas kepala Zuowen. Naga besar itu menggeram dan langsung memblokir sepuluh siluet pedang penjaga B. Tinju mengaum naga pencampur surga. Teriakan pelan terdengar dari mulut Zuowen. Setelah itu, Zuowen mengepalkan tinjunya erat-erat dan menghantamkannya dengan keras ke sepuluh siluet pedang. Dengan suara retak, sepuluh siluet pedang itu langsung dilenyapkan oleh tinju Zuowen. Wajah penjaga B menjadi pucat dan dia mundur selusin langkah. Dia tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Dia memandang Zuowen dengan tidak percaya dan berkata, Bagaimana ini mungkin? Bagaimana sampah sepertimu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Saat ini, tubuh Zuowen bergerak tanpa angin. Naga besar yang dibentuk oleh aura itu berlutut di samping Zuowen. Itu membuat Zuowen terlihat sangat kuat, seperti pembangkit tenaga listrik kuno. Sampah! Anda bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari saya. Apa hakmu menyebutku sampah? Zuowen melambaikan tangan kanannya dan aura naga besar menekan penjaga B. Di bawah tekanan naga besar itu, kaki penjaga B gemetar dan dia berlutut dengan sentakan. Sekarang kamu bisa mati. Tangan kanan Zuowen berubah dari telapak tangan menjadi cakar dan menusuk dengan keras ke arah celah di antara alis penjaga B. Energi asal yang kuat langsung mencacah lautan kesadaran penjaga B seperti penggiling daging, dan penjaga B bahkan tidak mengeluarkan suara sebelum dia jatuh ke tanah dan mati. Zuowen lalu menunjuk ke dahinya. Armor kuali giok di lautan kesadarannya berubah menjadi kuali besar berukuran setengah manusia dan menutupi tubuh penjaga B. Segera, semua esensi darah di tubuh penjaga B diserap oleh kuali giok. Pada akhirnya, itu berubah menjadi pil esensi darah berwarna merah cerah yang jatuh ke tangan Zuowen. Zuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa kualitas pil esensi darah di tangannya jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Jelas sekali, kekuatan penjaga B seharusnya lebih kuat daripada penjaga A, dan kualitas pil esensi darah yang dibuatnya jauh lebih baik. Pil esensi darah ada di tanganku. Menelan pil esensi darah ini seharusnya dapat membantuku menembus beberapa level. Sekarang mari kita cari tempat untuk memperbaikinya dulu. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pil esensi darah di tangannya. Saat Zuowen hendak pergi, Zuowen tiba-tiba merasakan kaki kanannya dicengkram oleh seseorang. Kemudian, Zuowen menatap dingin ke arah Zuosi-nya yang sedang memegang kaki kanannya. Zuowen, bawa aku bersamamu. Saya dapat membantu Anda menangani Zuowu. Terlebih lagi, saya sangat mengenal Zuowu. Selama kamu membawaku bersamamu dan memberiku status tertentu lagi, maka dengan bantuanku, Zuowu pasti tidak akan menjadi lawanmu. Ekspresi Zuowen-nya agak tenang saat ini. Dia menatap lurus ke arah Zuowen dan berkata dengan percaya diri. Bagaimanapun, Zuowen-nya dulunya adalah pengurus pavilion wawangian terkonsentrasi. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang karakter dan hobi Zuowen. Dia tahu bahwa Zuowen adalah orang yang menghargai hubungan dan tidak tegas. Apalagi sarannya sangat masuk akal. Zuowen-nya percaya bahwa Zuowen pasti akan menerima sarannya. Namun, Zuowen sebelumnya telah lama meninggal. Sekarang, ada jiwa lain di tubuh Zuowen. Dia bukan lagi Zuowen yang bimbang di masa lalu. Zuowen menendang tangan Zuowsinya dengan tata pandingin. Zuowsinya ini benar-benar menganggap Zuowen bodoh. Terlebih lagi, wanita di depannya ini benar-benar tidak tahu malu. Dia baru saja menghasut Zuowu untuk membunuh Zuowen kemarin. Hari ini, melihat Zuowu telah meninggalkannya, dia sebenarnya ingin mencari perlindungan dari Zuowen. Terlebih lagi, tidak ada sedikitpun rasa bersalah di wajahnya. Faktanya, dia bahkan memiliki ekspresi yang natural. Zuowen harus mengakui bahwa wanita di depannya ini berdada besar tetapi tidak punya otak. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Zuowen menerima wanita seperti itu untuk menjadi pengurus rumah tangganya. Tangan kanannya tiba-tiba mencengkeram leher Zuowsinya seolah sedang memegang seekor ayam kecil. Zuowen memandang wanita cantik di depannya dengan dingin dan berkata, Apa menurutmu aku bodoh? Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku. Anda menghasut Zuowen untuk membunuh saya, mempermalukan saya di depan semua orang di pavilion wewangi yang terkonsentrasi, dan bahkan tidak membiarkan pelayan saya, Chun, R, pergi. Apa menurutmu aku tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Zuowsinya tidak menyangka Zuowen tiba-tiba mencengkeram lehernya. Wajah aslinya yang tenang tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan. Ketika dia mendengar berbagai perbuatan Zuowen, wajah Zuowsinya tiba-tiba menjadi pucat. Dia selalu berpikir bahwa apa yang dia lakukan sangat rahasia. Dia tidak menyangka Zuowen benar-benar mengetahui tentang mereka. Tuan Muda Zuowen, jangan bunuh aku. Saya tidak melakukan hal-hal ini dengan sukarela. Zuowu pasti memfitnahku. Melihat bahwa saya telah melakukan yang terbaik untuk pavilion wewangi yang terkonsentrasi beberapa tahun terakhir ini, mohon lepaskan saya. Zuowsinya akhirnya merasakan niat membunuh di kedalaman mata Zuowen. Pada saat ini, wanita cantik ini akhirnya merasa takut terhadap sampah Tuan Muda yang selama ini dia anggap remeh. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Tunggu sampai Tuan Muda ini mendapatkan kembali posisinya. Anda akan diturunkan kembali ke pengadilan luar. Jangan pernah berpikir untuk memasuki pengadilan negeri di masa depan. 6. Kali ini, Zuowen langsung kembali ke halaman luar rumah yang telah diatur keluarga Zuowen untuk Zuowen. Harus dikatakan bahwa halaman luar rumah benar-benar bobrok. Apalagi disengaja atau tidak, halaman luar rumah yang ditata keluarga untuk Zuowen bahkan lebih bobrok dibandingkan rumah lainnya. Bahkan banyak lubang di atap rumah. Jika sedang hujan, tidak akan mampu menghalangi sebagian besar hujan. Sepertinya sudah banyak anggota keluarga yang ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri. Bahkan rumah ini sengaja ditata dalam kondisi terburuk. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Segera, saya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, Zuowen. Setelah memasuki rumah, Zuowen menemukan bahwa Cuner sudah tertidur. Oleh karena itu, dia tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia naik ke atap dan duduk bersila untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Ketika hatinya setenang air, Zuowen melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan pil esensi darah yang baru saja dia peroleh. Tanpa ragu-ragu, dia menelan pil esensi darah. Setelah itu, Zuowen merasakan seluruh tubuhnya memanas. Energi unsur dalam jumlah besar segera memenuhi anggota badan dan tulang Zuowen. Tanpa penundaan, Zuowen duduk bersila dan fokus pada pemurnian energi unsur di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, aura di tubuh Zuowen menjadi semakin kuat. Seolah-olah ada binatang purba yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dengan suara gemuruh, angin puyuh energi unsur tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Zuowen. Setelah itu, suara berderak terdengar dari tubuh Zuowen. Zuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa dantian di perut bagian bawahnya secara bertahap mengalami perubahan yang mengejutkan. Setelah itu, energi unsur padat di dantian Zuowen benar-benar berkumpul menjadi topan. Topan itu berputar tanpa henti segera setelah terbentuk. Saat topan berputar, Zuowen dapat merasakan bahwa energi unsur di udara sekitarnya tersedot ke dalam topan di dantiannya. Kemudian, energi unsur diubah menjadi energi unsur yang melonjak di bawah pengaruh topan. Seperti yang kuduga, aku berhasil memasuki alam pemurnian ki. Masih banyak energi unsur di tubuhku. Mari kita lihat apakah aku bisa menerobos ke alam keberanian ilahi. Mata Zuowen bersinar. Kemudian, dia menyerap esensi pil esensi darah seperti ikan paus yang menghisap air. Ciri khas dari alam pemurnian ki adalah akan ada topan yang tak ada habisnya di dantian. Siklon ini dapat menyerap esensi ki di udara ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi esensi ki. Ciri khas alam keberanian ilahi adalah transformasi topan di dantian menjadi pusaran air. Pengisapan pusaran air ini jauh lebih kuat daripada topan, itulah sebabnya Yuan Li dari alam keberanian ilahi jauh lebih tinggi daripada Yuan Li dari alam pemurnian ki. Pada saat ini, Zuowen seperti orang gila, terus-menerus menyerap esensi dari pil esensi darah, mencoba menggunakan esensi tersebut untuk mengubah topan di dantiannya menjadi pusaran. Kamu harus berhasil. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Wajah Zuowen menunjukkan ekspresi ganas. Dia sekali lagi dengan giat menyerap ki mendalam dalam jumlah besar dari pil esensi darah. Dia benar-benar menyerap semua ki mendalam yang tersisa dari pil esensi darah ke dalam dantiannya. Ki mendalam dalam jumlah besar mengalir ke dantian Zuowen seperti sungai. Saat ini, mata Zuowen dipenuhi rasa sakit. Jelas sekali, dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Mengubah dantian secara paksa seperti Zuowen mengambil risiko yang sangat besar, dan dia juga harus menanggung banyak rasa sakit. Aku harus melewati ini. Saat ini, Zuowen merasa meridiannya seperti digerogoti oleh 10 ribu semut. Rasa sakit yang menyayat hati ini membuat Zuowen ingin berteriak ke langit. Namun, Zuowen tidak melakukannya. Dia hanya menggigit tangannya dengan keras dan menahan rasa sakit yang tidak manusiawi ini sendirian. Rasa sakit yang luar biasa telah membuat kesadaran Zuowen menjadi kabur. Pada saat ini, wajah Zuowen sangat pucat, dan butiran keringat menetes dari dahinya. Istirahatlah untukku. Raungan seperti binatang terdengar dari sudut mulut Zuowen. Kemudian, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari tubuh Zuowen. Pada saat yang sama, Yuan Qi di sekitarnya bergegas masuk ke tubuh Zuowen dengan kecepatan yang mengejutkan. Mengaum. Raungan naga yang dalam tiba-tiba datang dari tubuh Zuowen. Kemudian, dua aura naga besar dengan hormat berlutut di samping Zuowen. Perlahan membuka matanya, mata Zuowen berbinar. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan penuh semangat, Aku telah menerobos ke alam keberanian ilahi, haha. Saya tidak berharap untuk berhasil. Dan melalui efek pil esensi darah, saya juga memperoleh jiwa armor, bayangan pedang, dari penjaga B. Jiwa armor AU semacam ini bagus. Dengan itu, Zuowen tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Jiwa armor bayangan pedang yang tersembunyi di lautan kesadarannya tiba-tiba terbang dan terbelah menjadi sepuluh pedang hitam di sekitar Zuowen. Penyergapan dari sepuluh sisi. Zuowen meraung. Sepuluh bayangan pedang tajam yang mengelilingi Zuowen tiba-tiba bersiul ke segala arah. Salah satu bayangan pedang melesat ke batu setinggi manusia. Batuan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ini segera hancur berkeping-keping. Penyergapan dari sepuluh sisi adalah keterampilan jiwa dari jiwa armor, bayangan pedang. Keterampilan jiwa dan keterampilan jiwa armor ini sangat berbeda. Keterampilan jiwa terkandung dalam jiwa armor bawaan, sementara keterampilan jiwa armor dikembangkan. Keterampilan jiwa dapat terus berkembang seiring dengan meningkatnya kekuatan tuan rumah. Keterampilan jiwa armor tidak memiliki karakteristik ini. Semakin tinggi kualitas armor soul, semakin kuat soul skill-nya. Jelas sekali, Zuowen sangat puas dengan kekuatan penyergapan dari sepuluh sisi. Zuowen membuat perkiraan kasar dan menemukan bahwa setiap bayangan pedang memiliki kekuatan serangan kekuatan penuh ahli realem ki Revinemen. Terlebih lagi, Zuowen samar-samar bisa merasakan bahwa jiwa armor bayangan pedang itu luar biasa. Zuowen tahu bahwa ketika budidayanya mencapai alam pendeteksi roh, jiwa armornya akan berevolusi lagi. Pada saat itu, jiwa armor bayangan pedang mungkin akan berevolusi juga. Faktanya, yang paling dinantikan Zuowen adalah jiwa armor Kuali Giok yang aneh di lautan kesadarannya. Zuowen dapat merasakan bahwa jiwa armor Kuali Giok jelas tidak sederhana. Zuowen belum pernah mendengar tentang jiwa armor yang dapat membuat pil yang menantang surga seperti pil esensi darah. Zuowen tidak tahu level apa yang akan dicapai jiwa armor Kuali Giok jika berevolusi lebih jauh. Pada saat yang sama, Zuowen juga memperhatikan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Seolah-olah ada binatang raksasa purba yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Kedua naga raksasa itu berlutut di samping Zuowen seolah-olah mereka sedang memujanya, menyebabkan tubuh Zuowen dipenuhi aura yang kuat. Zuowen membalikkan badan dan berdiri. Tinjunya seperti badai saat dia terus-menerus menekan ke depan. Hanya dua oman naga yang terdengar. Kemudian, energi unsur dalam tubuh Zuowen tiba-tiba tercurah dan berubah menjadi dua naga raksasa di sekeliling tubuhnya. Aku juga punya terobosan baru dalam tinju mengaum naga pencampur surga. Sekarang, tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Sekarang, aku seharusnya memiliki kekuatan dua naga di tubuhku. Wajah Zuowen sangat bersemangat. Tinjunya terus-menerus melambai, dan kedua naga raksasa itu tiba-tiba menari di sekitar Zuowen. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Saat Zuowen tenggelam dalam kegembiraan sebuah terobosan, sebuah firasat buruk tiba-tiba merayapi hatinya. Dalam persepsinya, sepertinya ada banyak aura kuat yang terbang ke arahnya. Wajah Zuowen menjadi gelap. Dia membalik dan mendarat di tanah. Dia melihat di luar gelap gulita, dan cahaya bulan yang dingin menggantung tinggi di atas kepalanya. Mata Zuowen tajam. Dia bisa melihat banyak bayangan hitam berkelap-kelip di kedalaman malam. Melihat pergerakan bayangan hitam ini, Zuowen dapat melihat bahwa tujuan mereka jelas adalah dia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari selusin sosok kuat tiba-tiba mendarat tidak jauh dari Zuowen. Orang yang memimpin sedang menggendong seseorang di tangannya seolah-olah dia sedang menggendong seekor babi kecil. Murid Zuowen menyusut karena dia menemukan bahwa vitalitas di sekitar sosok-sosok ini sedang bergerak. Mereka semua berada di alam pemurnian Ki. Wajah Zuowen tiba-tiba menjadi lebih serius. Zuowen, aku tidak menyangka kamu akan bersembunyi begitu dalam. Anda benar-benar membunuh dua pengawal saya yang cakep. Sepertinya aku meremehkanmu. Orang yang memimpin adalah Zuowen yang tinggi. Orang di tangan Zuowen sebenarnya adalah Zuosinya yang mungil. Saat ini, wajah Zuosinya mati rasa, dan dia membiarkan Zuowen menggendongnya tanpa perlawanan. Namun, ketika Zuosinya melihat Zuowen di depannya, ekspresi gila tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia bahkan memandang Zuowen dengan sedikit kebencian dan berteriak. Zuowen, karena kamu tidak ingin membawaku pergi, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Anda tidak mengharapkan saya membocorkan informasi kepada Zuowu, bukan? Haha, jika kamu membunuhku saat itu, Zuowu mungkin tidak akan mengetahui tentangmu. Sekarang, kamu sudah mati. Cek cek, Zuowen, karena kamu bisa mengolahnya, itu berarti kamu memiliki soul armor. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mendapatkannya, itu tidak masalah. Yang penting aku, Zuowu, tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saya kira Anda akan pergi ke arena seni bela diri untuk membuktikan bahwa Anda memiliki jiwa armor di tubuh Anda, bukan? Tapi sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan. Wajah Zuowu penuh kepuasan diri. Dia bahkan memandang Zuowen dengan rasa kasihan di matanya. Apakah rasanya buruk dihianati dua kali oleh orang yang kamu percayai? Tapi itu tidak masalah. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka bersama-sama. Wajah Zuowen penuh ketenangan. Dia memandang acu-ta'acu pada Zuowsinya yang gila itu dan berkata, Aku sudah menarik garis batas dengan perempuan jalan ini. Sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan perempuan jalan ini. Dan Anda secara terbuka menggunakan kekuatan keluarga untuk membunuh saya. Apakah Anda tidak takut kepala keluarga akan menghukum Anda sesuai aturan keluarga? Zuowen, kamu benar-benar naif. Anda harus tahu bahwa Anda hanyalah murid biasa sekarang. Apakah menurut Anda kepala keluarga akan menghukum saya karena membunuh murid biasa? Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya akan mengucapkan beberapa patah kata. Hari ini, kamu sudah mati. Zuowu menengadah ke langit dan tertawa keras. Kemudian, dia dengan santai melemparkan Zuowsinya ke samping dengan tangan kanannya dan berkata dengan tatapan dingin, pergi. Hari ini, aku akan membunuhnya. Ya, Tuan Muda Zuowu, lebih dari sepuluh pria bertopeng berpakaian hitam berkata dengan hormat kepada Zuowen secara serempak. Kemudian, mereka berubah menjadi lebih dari sepuluh bayangan hitam dan bergegas menuju Zuowen. Bilah lebar di tangan mereka memancarkan aura dingin. 7. Lebih dari selusin lampu pedang dingin melintas di langit malam, semuanya menuju ke lokasi Zuowen. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Zuowen. Setelah itu, dia benar-benar menghilang di depan mata semua orang. Terlebih lagi, selusin lampu pedang dingin hanya mengenai udara. Di mana dia? Kenapa dia pergi? Melihat ke tempat kosong, selusin pria bertopeng berpakaian hitam yang awalnya agresif semuanya tertegun sejenak. Kemudian, mata mereka menunjukkan ekspresi ragu. Ah! Jeritan yang mengental darah terdengar. Seorang pria berpakaian hitam di bagian paling belakang menatap tak percaya pada dadanya yang telah tertusuk oleh pedang lebar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan keraguan. Dia tidak tahu kapan pedang besarnya muncul di tangan Zuowen. Zuowen berdiri di belakang pria berpakaian hitam itu dengan tata pandingin. Puci. Zuowen mengerahkan sedikit tenaga. Pria berbaju hitam di depannya tiba-tiba menjerit kesakitan. Kemudian, seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Ketika pria berbaju hitam lainnya melihat rekan mereka dibunuh dengan kejam oleh Zuowen, mata mereka dipenuhi amarah. Sekali lagi, mereka bergegas menuju Zuowen dan langsung mengepung Zuowen. Namun, yang membuat mereka ngeri, Zuowen sebenarnya menghilang tepat di depan mata mereka. Segera setelah itu, pekikan menyedihkan dari pria berpakaian hitam lainnya terdengar. Tentu saja, pria berpakaian hitam itu sayangnya telah meninggal juga. Langit malam yang gelap bisa menampilkan kekuatan terbesar dari jiwa lapis baja siluman. Saat ini, Zuowen seperti ikan di air di bawah naungan langit malam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Zuowen tiba-tiba menghilang? Kemampuan macam apa itu? Kata pemimpin pria berbaju hitam dengan tangan gemetar. Awalnya, pemimpin pria berbaju hitam sama sekali tidak peduli dengan Zuowen. Karena dia berhutang budi pada ayah Zuowen, Zuo Dingtian, dia setuju untuk membantu Zuowu menyingkirkan Zuowen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zuowen tampaknya tidak memiliki kultivasi sama sekali seperti rumor yang beredar. Hanya dengan sedikit penundaan ini, dua bawahannya telah tewas. Awalnya, ada lebih dari selusin pria berpakaian hitam di medan perang, tapi sekarang, hanya tersisa delapan atau sembilan orang. Selain itu, pria berpakaian hitam yang tersisa telah lama ketakutan karena kemampuan aneh Zuowen untuk datang dan pergi tanpa jejak. Banyak dari mereka yang sebenarnya mulai menyusut kembali. Zuowen, yang berdiri di samping dan menonton pertunjukan, juga tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Zuowen akan langsung membunuh empat pria berbaju hitam. Kita harus tahu bahwa orang-orang berbaju hitam ini pada dasarnya berada di alam pemurnian Ki. Terlebih lagi, pemimpin mereka berada di alam keberanian ilahi seperti dia. Namun, dengan sekelompok orang yang mengeroyok Zuowen, mereka tidak hanya tidak dapat membunuh Zuowen, mereka bahkan kehilangan empat pria berbaju hitam. Mengapa jiwa baju besi Zuowen sangat mirip dengan jiwa baju besi, siluman, penjaga jia? Zuowen mengerutkan kening saat ini, dan ada sedikit ketidakpastian di matanya. Pembunuhan berlanjut. Setiap kali Zuowen muncul di hadapan pria berbaju hitam, dia akan menunjukkan senyuman aneh. Setelah memanen kepalanya, dia akan menghilang lagi. Jeritan melengking terdengar menakutkan dan aneh di malam hari. Pada akhirnya, Zuowen berurusan dengan selusin pria berpakaian hitam, hanya menyisakan pemimpin pria berpakaian hitam, yang merupakan yang terkuat di antara mereka semua. Pada saat ini, tanah tempat Zuowen berdiri dipenuhi mayat para pria berbaju hitam. Darah yang mengalir keluar hampir berkumpul menjadi aliran kecil di bawah kaki Zuowen, dan organ dalam yang berantakan berserakan ke samping. Pada saat ini, seolah-olah tanah di bawah kaki Zuowen telah berubah menjadi pemandangan berdarah. Ini adalah pertama kalinya Zuowen melihat pemandangan berdarah dalam hidupnya. Bagaimanapun, Zuowu adalah tuan muda dari keluarga yang bermartabat. Dia sudah dimanjakan sejak muda, jadi dia belum pernah mengalami pemandangan sekejam itu. Pada saat ini, wajah Zuowu pucat saat dia melihat Zuowen, yang berlumuran darah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa orang di depannya sebenarnya adalah sampah keluarga Zuowen, yang biasa dia intimidasi sesuka hatinya. Apakah ini masih sampah tuan muda Zuowen sebelumnya? Ketika Zuosinya, yang dibuang oleh Zuowu, melihat adegan berdarah seperti itu, dia merasa mual dan muntah. Dia menatap Zuowen dengan ketakutan di matanya. Dia tiba-tiba menyesal memberitahu Zuowu. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Zuowen, dia tahu bahwa Zuowen pasti lebih kuat dari Zuowu. Ketika dia memikirkan konsekuensi ditangkap dan dibunuh oleh Zuowen, wajah Zuosinya dipenuhi ketakutan. Dia berteriak, dia iblis, dia iblis. Setelah membunuh lebih dari selusin pria berpakaian hitam dalam sekejap, mata Zuowen berangsur-angsur menjadi merah. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat orang-orang ini meminum darah di bawah tangannya, hati Zuowen dipenuhi dengan kegembiraan. Zuowen mulai menyukai perasaan mengendalikan hidup dan mati orang lain. Zuowen, jika Anda punya nyali, lawan saya dengan adil dan jujur. Pria macam apa kamu yang menyelinap dan menyerang kami seperti ini? Satu-satunya pria berpakaian hitam yang tersisa memandang Zuowen dengan ekspresi galak. Bawahan yang dibawanya semuanya telah dibunuh oleh Zuowen. Kita harus tahu bahwa mereka adalah bawahan yang telah dia bina selama bertahun-tahun, dan mereka sangat setia kepadanya. Sekarang setelah mereka semua pergi, bagaimana mungkin pemimpin pria berpakaian hitam tidak marah? Zuowen tersenyum dan berkata dengan lemah, Jika kamu ingin bertarung denganku, aku akan menemanimu. Pemimpin pria berbaju hitam itu tercengang. Dia tidak menyangka pemuda di depannya akan benar-benar menyetujui perkataannya di saat sedang marah. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi gembira. He he, ini yang kamu katakan. Jangan menyesalinya. Pemimpin pria berbaju hitam itu tertawa dan kemudian meraum dengan suara rendah. Kabut hitam tiba-tiba muncul dari pemimpin pria berbadan hitam itu. Kemudian, kabut hitam segera menyelimuti pedang di tangan pemimpinnya. Kemudian, Zuowen terkejut saat mengetahui bahwa pedang lebar yang semula besar telah tumbuh dua kali lipat dari ukuran aslinya. Mata Zuowen menyipit. Dia tahu bahwa kabut hitam tadi seharusnya menjadi jiwa pelindung sang pemimpin. Jelas sekali, jiwa armor ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan senjata. Melihat pedang hitam di tangan pemimpin yang sebesar dia, Zuowen tidak berani gegabuh. Alasan mengapa Zuowen menerima kata-kata marah pemimpin tadi sebenarnya untuk menguji tingkat kekuatan tempurnya yang sebenarnya saat ini. Zuowen yang awalnya sedikit takut, langsung menunjukkan senyuman lega saat mengetahui bahwa Zuowen ternyata bersedia melawan pemimpin pria berbaju hitam itu. Di saat yang sama, ada cibiran di kedalaman matanya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan kepala Zuowen idiot ini. Dia sebenarnya setuju untuk melawan Paman Chang secara langsung. Meskipun budidaya Paman Chang hanya di alam keberanian ilahi, jiwa pelindungnya dapat meningkatkan kekuatan senjata di tangannya sebanyak dua kali lipat. Paman Chang dengan jiwa armor raksasanya dapat dianggap sebagai salah satu yang terbaik di alam keberanian ilahi. Bahkan aku bukan tandingannya. Anak, mati, aku ingin kamu membayar harga karena membunuh semua anak buahku. Memegang pedang hitam setinggi manusia, pemimpin pria berbaju hitam berteriak keras. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia menebas Zuowen. Saat ini, mata Zuowen menyipit dan ekspresinya menjadi sedikit serius. Otot lengan Zuowen menegang dan serangkaian suara berderak perlahan keluar dari tubuh Zuowen. Kemudian, Zuowen dengan keras mengayunkan tinjunya ke arah pemimpin pria berbaju hitam yang bergegas ke arahnya. Tinju raungan naga purba, raungan naga kedua. Ledakan. Raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar. Kemudian, aura Zuowen terus meningkat hingga mencapai puncaknya. Dua naga emas tiba-tiba muncul di atas kepala Zuowen. Tekanan yang melonjak tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Bahkan Zuowen tidak bisa menahan gemetar dan hampir kehilangan keseimbangan. Kedua naga itu bertabrakan dengan pedang hitam di tangan pemimpinnya. Kemudian, sang pemimpin terkejut saat mengetahui bahwa pedang hitam yang awalnya tidak bisa dihancurkan di tangannya langsung retak sedikit demi sedikit. Kemudian, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh pemimpinnya. Bisa. Pemimpin pria berbaju hitam tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti daun layu. Dia menjerit kesakitan dan meninggal. Melihat pemimpin pria berbaju hitam terbunuh dalam sekejap, wajah Zuowen dipenuhi keheranan. Dia tidak menyangka kekuatan tinju mengaum naga purba begitu menakutkan. Hanya dengan berlatih raungan naga kedua, dia bisa mengalahkan prajurit lapis baja alam keberanian ilahi dalam satu gerakan. Zuowen menatap dingin ke mayat pria berbaju hitam. Kemudian, dia memanggil Roh Armor Kuali Giok. Roh Armor Kuali Giok memurnikan tubuh para pria berbaju hitam menjadi pil esensi darah dan menyimpannya. Di antara pria berbaju hitam, hanya pemimpinnya yang memiliki jiwa pelindung. Oleh karena itu, pil esensi darah yang dimurnikan oleh Kuali Giok memiliki aura terkuat. Orang ini benar-benar bertarung langsung dengan Paman Chang. Bukan saja dia tidak kalah, dia bahkan membunuh Paman Chang dalam satu gerakan. Apa yang sedang terjadi? Kapan Zuowen menjadi begitu kuat? Saya ingat beberapa hari yang lalu, Zuowen tidak berkultifasi sama sekali. Sekarang, budidayanya sebenarnya telah mencapai alam keberanian ilahi. Pada saat ini, ketakutan akhirnya muncul di wajah Zuowu. Ketika dia melihat Zuowen menatapnya dengan dingin, ketakutan di matanya semakin kuat. Dia benar-benar berbalik dan berlari menyelamatkan hidupnya tanpa menoleh ke belakang. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zuowen mencibir. Kemudian, dia melompat dan mengejar Zuowu seperti monyet yang lincah. Zuowen dengan lembut mengayunkan tinjunya. Tiba-tiba terdengar auman naga. Seekor naga emas raksasa tiba-tiba mengembun di udara dan tiba-tiba menerkam Zuowu. Melihat naga emas raksasa yang mendekat, wajah Zuowu menunjukkan sedikit tekat. Lalu, dia berteriak. Tubuh Zuowu tiba-tiba mulai berubah menjadi batu. Segera, Zuowu berubah menjadi manusia batu. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu seperti granit. Jiwa pelindung Zuowu adalah jiwa pelindung batu. Jiwa armor semacam ini fokus pada pertahanan. Itu bisa menutupi seluruh tubuh seseorang dengan batu keras, meningkatkan pertahanan seseorang beberapa kali lipat. Ledakan. Naga emas raksasa itu menghantam Zuowu. Kemudian, Zuowu menjerit dan jatuh ke tanah. Dia segera mengeluarkan setegup darah. Ketika dia mendarat di tanah, Zuowu tiba-tiba mengangkat Zuowu. Dia menatap Zuowu dengan matanya yang tajam dan berkata, Zuowu. Saya mengatakan bahwa jika saya memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, saya pasti akan membalas penghinaan yang Anda berikan kepada saya dua kali lipat. Delapan. Zuowu mencengkeram leher Zuowu dengan satu tangan dan berkata dengan dingin, dengan bakat yang telah saya tunjukkan sejauh ini, menurut Anda apakah saya tidak akan bisa mendapatkan barang-barang ini dari keluarga? Namun, aku tidak akan membunuhmu sekarang karena kamu masih berguna bagiku. Ketika Zuowu mendengar ini, dia merasa lega. Faktanya, dia paling takut Zuowu akan membunuhnya karena marah. Jika itu terjadi, dia akan mati sia-sia. Selama dia tidak mati, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari tangan Zuowu. Zuowu, jika aku tidak mati kali ini, aku akan meminta ayahku untuk membunuhmu secara pribadi. Zuowu berpikir dengan kesal. Saat Zuowu sedang merencanakan, dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Lalu, dia memuntahkan setegup darah. Kamu menghancurkan dan tianku. Zuowu memandang Zuowen yang berwajah dingin dengan ngeri. Dia memegangi perutnya dengan kedua tangan dan seluruh tubuhnya gemetar. Melumpuhkan dan tianmu hanyalah sebuah kepentingan. Jika bukan karena fakta bahwa kamu masih berguna, kamu pasti sudah mati sejak lama. Bibir Zuowen membentuk senyuman dingin. Tidak jauh dari situ, Zuowsinya melihat lebih dari sepuluh pria berpakaian hitam tahap pemurnian ki dirawat oleh Zuowen dalam sekejap. Bahkan Zuowu, yang berada di tahap keberanian ilahi, dikalahkan dalam satu gerakan. Zuowsinya akhirnya mengerti betapa kuatnya Tuhan yang dia hianati. Zuowsinya tahu bahwa setelah malam ini, pemuda di depannya akan mendapatkan kembali posisinya dalam keluarga. Posisinya bahkan mungkin lebih tinggi dari sebelumnya. Kekayaan dan kemewahan akan ada di ujung jarinya. Dia tahu jika dia tidak melarikan diri sekarang, nasibnya tidak akan lebih baik dari Zuowu, yang berada di tangan Zuowen. Zuowsinya, menurutmu kemana kamu akan pergi? Zuowen menyipitkan matanya dan menatap Zuowsinya yang hendak menyelinap pergi. Sosoknya melintas dan berdiri di depan Zuowsinya. Zuowen, aku telah berbuat salah padamu di masa lalu. Aku hanya memohon padamu untuk tidak membunuhku. Tolong biarkan aku pergi. Tatapan Zuowsinya malu-malu dan kakinya lemah. Dia benar-benar berlutut di depan Zuowen dan gemetar. Wajah cantiknya penuh permohonan. Zuowen menegakkan punggungnya, dan raungan naga yang dalam terdengar samar-samar dari tubuhnya. Tekanan besar segera menyelimuti Zuowsinya. Zuowsinya melirik ke arah Zuowen yang bermartabat. Dalam dua tahun terakhir ketika dia bersama Zuowen di Concentrated Fragrance Pavilion, dia belum pernah merasakan aura yang begitu kuat dan aura yang mendominasi. Di masa lalu, Zuowen selalu berbudaya dan beradab dengan aura ilmiah yang kuat. Dibandingkan dengan Zuowen saat ini, ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika Zuowen hanyalah seorang sarjana lemah di masa lalu, Zuowen saat ini sepertinya memiliki naga kuno yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Auranya saja sudah cukup membuat orang lain tidak berani menatap langsung ke arahnya. He he, Zuowsinya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Saya sudah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak menghargainya. Sekarang, kamu bisa mati. Saat Zuowen berbicara, dia mencubit leher putih Zuowsinya. Dengan remasan lembut, mata Zuowsinya berputar ke belakang dan dia berhenti bernapas. Melihat Zuowsinya yang sudah mati, ekspresi Zuowen sangat rumit. Faktanya, Zuowen dan wanita ini tidak memiliki banyak dendam. Namun, wanita ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan bersikeras untuk membunuh Zuowen berkali-kali. Meskipun temperamen Zuowen baik, dia tidak bisa menahan amarahnya. Kini setelah Zuowsinya meninggal, dendam di antara keduanya bisa dianggap telah terselesaikan sepenuhnya. Setelah berurusan dengan Zuowsinya, Zuowen membawa Zuowu ke kamar. Saat ini, Chun Er sedang menatap Zuowen dengan takut-takut di dalam ruangan. Dia sebenarnya mundur secara bertahap. Tuan muda, kamu sangat menakutkan tadi, kata Chun Er lemah, menghindari tatapannya. Melihat gadis pemalu di depannya, Zuowen mengungkapkan senyuman lembut. Dia dengan santai melemparkan Zuowu ke Chun Er dan berkata dengan lembut, Jangan takut. Tuan muda akan segera membiarkan Anda menjalani kehidupan yang baik. Besok, Tuan muda akan mengambil kembali semua milik Tuan muda. Benar-benar, mata Chun Er tiba-tiba berbinar saat dia bertanya. Zuowen mengangguk ringan, lalu pergi ke meja di sebelahnya. Dia mengeluarkan selembar kertas dan pulpen, lalu menulis banyak hal di kertas itu. Ketika Zuowen menyelesaikan pukulan terakhirnya, Zuowen memasukkannya ke dalam amplop, lalu menyerahkannya kepada Chun Er dan berkata, Chun Er, bantu aku. Besok pagi, berikan surat ini kepada pengurus rumah tangga pavilion Wolong dan minta dia untuk memberikannya kepada paman kedua saya, Zuowu Dingtian. Pavilion Keracing Dragon adalah rumah besar terkenal di halaman dalam klan. Itu jauh lebih besar dari pavilion Wowangi yang terkonsentrasi Zuowen. Pemilik pavilion naga berjongkok secara alami adalah Zuowu Dingtian, yang juga ayah Zuowu. Zuowen tahu bahwa jika dia ingin membuktikan dirinya, dia harus membangkitkan jiwa armor di arena seni bela diri. Di dalam keluarga, hanya kepala keluarga Zuowu, Zuo Xiangding, yang tahu cara mengaktifkan tablet jiwa kebangkitan. Di keluarga Zuowu, hanya paman pertama Zuowen, Zuo Xiangding, dan paman kedua, Zuo Xiangding, yang dapat langsung meminta kepala keluarga Zuowu untuk melakukannya. Zuowu Bei Tian, paman pertama, terobsesi dengan seni bela diri, jadi dia selalu mengasingkan diri dan jarang mengatur urusan keluarga. Zuowu Dingtian, paman kedua, berpikir bahwa dia tidak cukup berbakat, jadi dia lebih tertarik pada kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan Zuowu Dingtian dalam keluarga hanya berada di bawah kepala keluarga, Zuowu Xiangding. Kepala keluarga, Zuowu Xiangding, juga jarang mengatur urusan keluarga, sehingga urusan sehari-hari pada dasarnya ditangani oleh Zuowu Dingtian. Tampaknya Zuowu Dingtian memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh keluarga Zuowu. Chun Er menganggup dengan bijaksana dan berkata dengan polos, bisakah kita menjalani kehidupan yang baik jika kita menyerahkan surat ini kepada majikan kedua. Zuowen tersenyum, dengan lembut mengusap kepala Chun Er dan berkata, Iya. Setelah memasuki ruang dalam, Zuowen dengan santai menyingkirkan Zuowu yang tidak sadarkan diri, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri dengan gembira, Setelah pertarungan hidup dan mati dengan pria berpakaian hitam tadi, aku merasakan pemahamanku tentang naga kekacauan purba. Roarvis telah meningkat satu level lagi, dan saya merasa bahwa saya mungkin bisa menembus ranah Three Dragon Roars. Tampaknya pertarungan hidup dan mati adalah salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Zuowen tersenyum, lalu wajahnya menjadi tenang. Dia memejamkan mata dan duduk bersila, secara bertahap memahami dan mengingat hasil pertempuran tadi. Tidak lama kemudian, Yuan Qi yang melayang di sekitar tubuh Zuowen tiba-tiba menjadi gelisah. Angin puyuh Yuan Qi yang kuat secara bertahap menumpuk di sekitar tubuh Zuowen. Rambutnya bergerak tanpa angin, dan pakaiannya bergoyang sembarangan. Raungan naga yang dalam keluar dari tubuh Zuowen, diikuti oleh Auman naga kedua. Ketika Auman naga kedua berangsur-angsur memudar, Auman naga ketiga yang sangat keras tiba-tiba keluar dari tubuh Zuowen. Raungan naga ketiga terdengar keras dan jelas, dan terus berlanjut tanpa akhir, seolah tidak akan pernah berakhir. Saat Auman naga berangsur-angsur memudar, tiga aura besar berbentuk naga tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Zuowen. Zuowen duduk di atas tiga naga besar, dan ekspresinya serius, seolah-olah dewa telah turun dari surga. Zuowen memandang Zuowen, yang sedang duduk di atas tiga naga besar, dengan tidak percaya. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa kecil dan lemahnya dia di depan Zuowen. Melihat pemuda tenang di depannya, wajah Zuowu dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Sepupunya yang tidak pernah diapedulikan ini tanpa sadar telah menjadi begitu kuat, dan bahkan dia telah dikalahkan olehnya. Tirai malam berangsur-angsur memudar, dan sinar matahari pagi pertama menyinari tanah, membuatnya tampak ilusi dan mempesona. Jauh di dalam pelataran dalam, di aula luas pavilion Keraching Dragon. Seorang pria parubaya berjubah brokat ungu sedikit mengernyit, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa kelopak mataku bergerak-gerak sejak kemarin. Mungkinkah sesuatu yang buruk akan menimpaku? Tuan, ada seorang wanita muda di luar yang meminta saya untuk mengantarkan surat kepada Anda. Wanita muda itu juga mengatakan bahwa surat ini harus dikirimkan kepada Anda, karena berisi informasi yang harus Anda baca. Seorang lelaki tua agak bungkuk berpakaian hitam berjalan ke aula, memegang surat di tangannya. Dia menyerahkan surat itu dengan hormat kepada pria berbaju ungu. Pria parubaya berbaju ungu adalah paman kedua Zhuawan, ayah Zhuowu, Zhuo Dingtian. Saat ini, semua urusan keluarga Zhuo dikelola oleh Zhuo Dingtian. Sekarang, statusnya di keluarga Zhuo berkembang pesat, dan dia berhasil menyusul Zhuo Xiangding, kepala keluarga. Dia memiliki status dan kekuasaan tertinggi di pengadilan negeri. Zhuo Dingtian sedikit mengernyit, melihat surat di tangan lelaki tua itu. Entah kenapa, Zhuo Dingtian punya firasat buruk di hatinya. Apakah nona muda itu mengatakan hal lain? Zhuo Dingtian menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya dengan wajah serius. Pria tua berbaju hitam itu melirik ke arah Zhuo Dingtian, lalu berkata dengan hati-hati, wanita muda itu berkata bahwa isi surat itu ada hubungannya dengan tuan muda Zhuo Wu. Surat itu berisi informasi tentang tuan muda Zhuo Wu. Mendengar ini, wajah Zhuo Dingtian berubah drastis. Ia kemudian mengambil surat dari lelaki tua berbaju hitam itu, merobek amplopnya, dan tidak sabar untuk membaca isinya. Sejak kemarin, Zhuo Dingtian telah mengetahui bahwa Zhuo Wu menghilang secara misterius, dan beberapa pengawal Zhuo Wu juga menghilang secara misterius. Namun, Zhuo Dingtian berpikir bahwa Zhuo Wu pasti pergi untuk menggoda, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, rasa tidak nyaman yang semakin besar di hatinya membuat Zhuo Dingtian menyadari bahwa Zhuo Wu mungkin benar-benar hilang. Saat Zhuo Dingtian terus membaca isi surat itu, wajahnya terus berubah. Pertama, berubah dari putih menjadi merah, lalu dari merah menjadi hijau, dan terakhir, wajahnya berubah menjadi hijau. Zhuo Dingtian melemparkan surat di tangannya ke tanah, dan meraung dengan api di matanya, Zhuo Wen, aku tidak menyangka kamu punya nyali seperti itu. Penatua Kiao, pergi dan kumpulkan pengawal hujan hitam sekarang. Suruh mereka segera melapor ke pavilion Wolong. Hari ini, saya akan membuat Zhuo Wen menyesali tindakannya. Mendengar ini, lelaki tua berbaju hitam itu terkejut. Dia tidak menyangka tuan-tua mengumpulkan pengawal hujan hitam hanya karena sebuah surat. Pengawal hujan hitam adalah pasukan elit yang dikembangkan sendiri oleh Zhuo Dingtian. Ada total 100 orang dalam pasukan, dan hampir semuanya berada di alam keberanian ilahi. Bahkan pemimpin pengawal hujan hitam, Long Yan, telah mencapai alam jeroan. 9. Lapangan latihan seni bela diri keluarga Zhuo setenang dan tenteram seperti biasanya. Banyak murid keluarga yang mengeluarkan keringat mereka saat mereka terus melatih diri mereka sendiri. Tiba-tiba, sesosok tubuh dengan sangat angku terbang langsung ke tengah lapangan latihan, dan terus mendarat di posisi tengah lapangan latihan. Mata sosok ini dengan dingin menatap ke arah murid klan yang sedang berlatih di bawah lapangan latihan. Pendatang baru itu tidak lain adalah Zhuo Wen. Dia saat ini memegang Zhuo Wu yang setengah mati di tangan kanannya sambil menatap dingin ke arah pavilion naga tersembunyi. Pagi ini, Chuner membawa suratnya ke pavilion Wolong dan menyerahkannya kepada Zhuo Dingtian. Dalam surat tersebut, Zhuo Wen mengatakan bahwa tempat serah terimanya adalah di lapangan latihan seni bela diri. Oleh karena itu, Zhuo Dingtian percaya bahwa Zhuo Dingtian pasti akan muncul di lapangan latihan seni bela diri. Dia, Zhuo Wen, beraninya sampah ini muncul di lapangan latihan seni bela diri. Eh, lihat, Zhuo Wen sedang menggendong Tuan Muda Zhuo Wu, bukan, bagaimana Tuan Muda Zhuo Wu bisa sampai di tangan Zhuo Wen. Dan dia sepertinya terluka parah. Tuan Muda Zhuo Wu adalah ahli dalam alam keberanian ilahi, dan pelindung jiwanya berada di tingkat hijau peringkat keempat. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Mungkinkah itu ulah Zhuo Wen? Mustahil. Zhuo Wen bahkan tidak bisa membangkitkan jiwa armornya dan tidak memiliki kultivasi sama sekali. Bagaimana dia bisa mengalahkan Tuan Muda Zhuo Wu yang sudah berada di negara keberanian ilahi? Saya pikir pasti Zhuo Wen yang menggunakan cara tercelah untuk menyerang Tuan Muda Zhuo Wu secara diam-diam. Melihat Zhuo Wen memegang Zhuo Wu di tangannya, banyak murid di tempat latihan terkejut. Namun, ada lebih banyak lagi murid yang memandang Zhuo Wen dengan niat buruk. Tiba-tiba terjadi keributan di dasar lapangan latihan. Kemudian, seorang pemuda jangkung dengan ekspresi dingin tiba-tiba melompat ke lapangan latihan. Pemuda itu pertama-tama melihat ke arah Zhuo Wen, kemudian melihat ke arah Zhuo Wen, yang pikirannya tidak jernih, dan berkata dengan dingin, Zhuo Wen. Anda benar-benar punya nyali untuk melukai Tuan Muda Zhuo Wu dengan sangat parah. Metode tercelah macam apa yang digunakan sampah sepertimu untuk menyerang Tuan Muda Zhuo Wu secara diam-diam. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan lapangan latihan seni bela diri. Begitu pemuda itu mengatakan ini, banyak murid di bidang latihan seni bela diri memandang Zhuo Wen dengan tatapan tidak ramah. Sudut mulut mereka bahkan memperlihatkan senyuman jahat. Saya tidak menyangka Zhuo Leng akan mengambil tindakan secara pribadi. Dia adalah murid terkuat di bidang latihan seni bela diri kita. Bahkan instrukturnya telah memujinya sebelumnya. Zhuo Wen pasti sudah mati kali ini. Zhuo Leng dan Tuan Muda Zhuo Wu memiliki hubungan tertentu. Melihat Tuan Muda Zhuo Wu menjadi seperti ini kali ini, dia pasti sangat marah di dalam hatinya. Saat ini, Zhuo Wen bukan lagi Tuan Muda Ketiga, tetapi hanyalah seorang murid biasa. Bahkan jika Zhuo Leng secara tidak sengaja membunuhnya, klan tidak boleh menyalahkannya. Kemunculan tiba-tiba pemuda itu langsung menarik perhatian banyak orang di bawah lapangan latihan seni bela diri. Jelas sekali bahwa pemuda itu memiliki ketenaran di antara para murid ini. Zhuo Wen dengan acuh-ta'acuh memandang Zhuo Leng di depannya, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman dingin. Zhuo Leng adalah orang yang pernah didengar Zhuo Leng sebelumnya. Dia adalah orang nomor satu di bidang latihan seni bela diri. Di usia yang begitu muda, budidayanya sepertinya telah mencapai tahap pemurnian Ki. Jika bukan karena fakta bahwa tingkat roh armornya terlalu rendah, klan tersebut pasti sudah memasukkannya ke dalam jajaran murid inti dan fokus untuk merawatnya. Murid klan dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu murid luar dan murid inti. Murid luar pada dasarnya dilahirkan dengan armor spirit yang tidak bermutu tinggi dan ditugaskan ke bidang latihan seni bela diri untuk diajar oleh instruktur klan. Jika budidaya mereka luar biasa, masih ada kemungkinan bagi mereka untuk menjadi murid inti di masa depan. Begitu mereka menjadi murid inti, klan akan mengalokasikan sebuah pavilion di halaman dalam untuk mereka tanam sendiri. Selain itu, beberapa ahli di klan kadang-kadang memberikan petunjuk kepada murid inti ini. Bahkan bahan obat yang berharga pun tidak akan pelit jika digunakan oleh murid inti. Perlakuan terhadap murid inti tidak jauh lebih buruk daripada perlakuan terhadap tuan muda klan. Jika Zuowen mampu membangkitkan roh armornya, pavilion wewang yang terkonsentrasi yang dimilikinya tidak akan disita oleh klan. Bahkan statusnya tidak akan diturunkan menjadi pelayan rendahan. Dan Zuowen di depannya adalah murid luar yang paling menjanjikan untuk diterima sebagai murid inti di klan dalam beberapa tahun terakhir. Artinya tercela. Jelas sekali bahwa kekuatan Zuowu saja tidak cukup. Apakah saya perlu menggunakan cara-cara tercela untuk menangani sampah semacam ini? Zuowen dengan ringan menendang Zuowu dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Kamu, Zuowen, nyalimu benar-benar semakin besar. Karena kamu begitu sombong, aku ingin merasakan kekuatanmu dan melihat apakah kamu punya modal untuk menjadi sombong. Jika kamu dapat menahan tiga gerakan dariku, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu. Bagaimana dengan itu? Zuowen berkata dengan ekspresi dingin sambil menatap Zuowen. Tidak dibutuhkan. Saya hanya perlu satu gerakan. Setelah satu gerakan, jika kamu masih bisa berdiri, aku akan segera melepaskan Zuowu. Bahkan hidupku adalah milikmu. Bagaimana dengan itu? Ketika Zuowen mengatakan ini, seluruh lapangan latihan seni bela diri menjadi gempar. Semua murid memandang Zuowen dengan tidak percaya. Dalam hati, mereka bertanya-tanya apakah otak Zuowen telah dibanjiri air. Orang yang berdiri di depannya adalah orang nomor satu di bidang latihan seni bela diri, Zuowen. Dia juga orang yang paling menjanjikan untuk menjadi murid inti keluarga Zuowen dalam beberapa tahun terakhir. Zuowen bahkan belum membangunkan jiwa armornya beberapa hari yang lalu, dan dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kultifasi di tubuhnya. Namun, Zuowen tetap mengusulkan kondisi bunuh diri seperti itu. Hal ini menyebabkan banyak murid memandang Zuowen dengan tatapan aneh. Zuowen, saya benar-benar tidak tahu dari mana anda mendapatkan kepercayaan diri anda. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Zuowen sangat marah hingga dia tertawa. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan seluruh tubuhnya melesat seperti bola meriam ke arah Zuowen. Pada saat yang sama, seekor macan tutul bermata dingin melompat keluar dari tubuh Zuowen. Saat macan tutul ini muncul, ia menyatu dengan tubuh Zuowen. Kemudian, semua orang melihat tubuh Zuowen tiba-tiba membesar. Cakar tajam bahkan muncul di tangannya. Senior Zuowen sebenarnya menggunakan roh armornya sejak awal. Sepertinya senior Zuowen benar-benar marah. Dia ingin membunuh Zuowen dalam satu gerakan. Beberapa murid di bawah lapangan latihan seni bela diri yang sedang menonton pertunjukan juga berseru. Jelas sekali, mereka terkejut karena Zuowen telah menggunakan kekuatan penuhnya. Mata Zuowen menyipit. Dia tahu bahwa bayangan macan tutul yang muncul di samping Zuowen seharusnya adalah roh armor Zuowen. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Otot Zuowen tiba-tiba menegang dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Suara berderit tiba-tiba terdengar dari pelukan Zuowen. Kemudian, Zuowen tiba-tiba meninju dengan kedua tinjunya. Dia mengeram, tinju raungan naga purba, raungan naga pertama. Raungan naga yang keras dan jelas keluar dari tubuh Zuowen. Kemudian, aura besar berbentuk naga tiba-tiba mengelilingi lengan Zuowen. Gelombang energi asal yang kuat juga terpancar dari tubuh Zuowen. Melihat Zuowen yang penuh semangat, senyuman di wajah Zuowen tiba-tiba menegang. Bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang terkandung dalam tubuh pemuda di depannya pasti jauh melebihi miliknya. Bagaimana sampah ini bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bukankah dia tidak memiliki armor spirit di tubuhnya? Apa yang sedang terjadi? Sementara pikiran Zuowen masih terguncang, tinju Zuowen menghantam cakarnya dengan keras. Zuowen hanya merasakan sakit di lengannya. Kemudian, dia merasa kehilangan semua perasaan di tangannya. Dengan teriakan yang menyedihkan, seluruh tubuh Zuowen terbang mundur. Seteguk darah muncrat dengan deras seperti keran yang tidak dinyalakan dengan benar. Bang! Seperti daun yang layu, Zuowen dengan gilanya memuntahkan beberapa suap darah lagi. Kemudian, dia benar-benar terjatuh ke tanah, bergerak-gerak tanpa henti. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang di lapangan latihan seni bela diri memandang dengan tidak percaya pada Zuowen yang sekarat di tanah dan Zuowen, yang sama sekali tidak terluka. Beberapa murid yang berdiri di depan bahkan menelan beberapa suap air liur dengan susah payah. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar. Orang nomor satu di bidang latihan seni bela diri, Zuowen, sebenarnya dikalahkan oleh Zuowen hanya dalam satu gerakan. Terlebih lagi, melihat situasi Zuowen saat ini, jelas tidak baik. Kenyataan telah membuktikan bahwa aku, Zuowen, bukanlah orang yang tidak berguna. Orang yang sebenarnya tidak berguna adalah kamu, Zuowen. Sekarang, kamu bisa pergi dengan tenang. Meninggalkan orang tak berguna sepertimu di dunia ini hanya membuang-buang makanan. Niat membunuh melintas di mata Zuowen. Kemudian, sosoknya melintas dan benar-benar terbang menuju Zuowen. Yuan power yang menakutkan berkumpul di tangan kanannya. Raungan samar naga terdengar. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh. Zuowen tahu bahwa dia harus mengintimidasi semua orang di lapangan latihan seni bela diri. Cara terbaik untuk mengintimidasi adalah dengan bersikap kejam. Hanya pelajaran berdarah yang bisa mengintimidasi semua orang. Zuowen, kamu bajingan? Kamu benar-benar berani melumpuhkan muridku. Saya pikir Anda bosan hidup. Suara marah tiba-tiba datang dari dekat. Kemudian, Zuowen hanya merasakan hembusan angin bersiul di belakangnya. Dia sedikit mengernyit dan segera menghindar ke samping. Matanya sedikit menyipit saat dia mengukur sosok yang hendak menyerangnya secara diam-diam. Itu adalah seorang pria parubaya. Wajahnya ditutupi janggut lebat. Tubuhnya kokoh dan tinggi. Bahkan Zuowen hanya mencapai ketinggian dagu sosok ini. Instruktur akhirnya tiba. Kali ini, senior Zuoleng bisa diselamatkan. Ketika semua murid di lapangan latihan seni bela diri melihat sosok tinggi ini muncul, ekspresi gugup di wajah mereka segera meredah. Penampilan Zuowen terlalu bertenaga. Itu menekan mereka hingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Bahkan murid terkuat mereka, Zuoleng, dikalahkan oleh Zuowen dalam satu gerakan. Tatapan Zuowen serius saat dia melihat sosok yang baru saja muncul. Instruktur di lapangan latihan seni bela diri yang diatur oleh klan tidak terlalu kuat. Tetapi meskipun mereka tidak terlalu kuat, instruktur di depannya telah mencapai level alam penguatan Jeroan. Dari segi ranah, dia sedikit lebih tinggi satu tingkat dari Zuowen. Instruktur datang ke sisi Zuowen untuk memeriksa. Kemudian, matanya menyemburkan api saat dia melihat ke arah Zuowen tidak jauh dari situ. Dia meraung, Kamu Bajingan, kamu benar-benar melumpuhkan Dantian Zuowen. Aku tidak menyangka Bajingan sepertimu begitu kejam. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena menindas yang lemah. Setelah instruktur mengetahui bahwa Dantian Zuowen telah lumpuh, kemarahan di wajahnya menjadi semakin kuat. Kita harus tahu bahwa Zuowen adalah murid paling berbakat di bidang latihan seni bela diri. Dia juga murid sekte luar yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi murid inti. Jika Zuowen menjadi murid inti, maka imbalan yang diberikan instruktur tentu saja akan sangat besar. Faktanya, perlakuannya di klan akan lebih baik lagi. Namun kini, Zuowen telah dilumpuhkan oleh Zuowen. Semuanya hancur. Instrukturnya tentu saja marah. Dia tidak sabar untuk menguliti Zuowen dan mencabut tendonnya. 10. Dasar anak nakal yang sombong Hari ini, lelaki tua ini akan memberimu pelajaran atas nama Patriark. Jika orang tua ini secara tidak sengaja membunuhmu, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Instruktur mendengus dingin. Telapak tangannya berubah menjadi cakar, dan jejak energi asal yang padat langsung keluar dari tubuh instruktur. Itu seluas dan tak terbatas seperti lautan. Cakar giyok yang misterius. Dengan geraman pelan, kereta itu berubah menjadi bayangan dan menyerang Zuowen. Cakarnya ditutupi dengan cahaya merah pekat, dan panas teri keluar dari tangannya. Kulit Zuowen agak berat, tetapi pada saat yang sama, ada sedikit kegembiraan di kedalaman matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seniman bela diri tahap penguatan tubuh. Sejak tinju naga raungan primordialnya berhasil menembus raungan tiga naga, Zuowen merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi energi. Zuowen benar-benar ingin menguji apakah dia memiliki kekuatan untuk melawan seniman bela diri tahap penguatan tubuh. Meluruskan tulang punggungnya, Zuowen berdiri tegak dan sedikit melengkungkan pinggangnya. Raungan naga yang keras dan jelas tiba-tiba keluar dari tubuh Zuowen. Kemudian, Zuowen berteriak keras. Alih-alih mundur, dia langsung menyerang pelatih yang menyerangnya. Sepasang tinju tiba-tiba berubah menjadi naga emas yang menyala-nyala, mengaung ke arah pelatih dengan kemauan yang gigih. Tinju raungan naga purba, raungan naga pertama. Ekspresi instruktur berubah. Dia juga merasakan luar biasa dari keterampilan baju besi Zuowen. Meski dia ragu, dia tidak terlalu memikirkannya. Instruktur mengeluarkan teriakan keras, memancarkan semangat heroik yang sepertinya memiliki kekuatan untuk mencabut gunung. Cakar giok mistik yang telah diubah oleh tangan kanannya tiba-tiba terbanting ke bawah, dan cakar besar yang terbentuk dari kekuatan asalnya menyambar ke arah kepala naga besar yang menjadi tempat tinju Zuowen berubah. Gemuruh. Saat keduanya bertabrakan, kekuatan esensi langsung meluap. Seolah-olah seluruh tempat latihan seni bela diri telah berubah menjadi matahari yang memancarkan cahaya ke segala arah. Instruktur hanya merasakan tangannya menjadi lesu. Dia buru-buru mendesak kekuatan asal di tubuhnya, dan cakar giok mistik yang besar tiba-tiba menjadi sedikit lebih besar. Kemudian, cakar giok mistik dengan kuat mencengkram kepala naga itu, dan dengan raungan yang keras, naga itu benar-benar pecah berkeping-keping inci demi inci. Melihat naga besar itu terkoyak oleh mistik jadeklau, para murid di tempat latihan seni bela diri bersorak. Mereka tahu bahwa begitu naga besar itu dipatahkan, Zuowen tidak lagi memiliki kartu truf untuk digunakan, dan sisanya hanya bisa dengan patuh menyerah. Bahkan instruktur pun merasakan kekuatan asal Zuowen. Tapi ketika dia dengan kejam membanting mistik jadeklau, dia tiba-tiba melihat cibiran di wajah Zuowen. Merasakan ada yang tidak beres, instruktur mendengar Zuowen berteriak, tinju raungan naga purba, raungan naga ganda. Raungan naga yang keras terdengar sekali lagi. Tinju Zuowen berubah sekali lagi membentuk dua aura naga kolosal. Saat kedua naga raksasa itu muncul, mereka menyerang cakar giok yang mendalam. Gemuruh. Instruktur hanya merasakan wajahnya menjadi pucat, dan mundur selusin langkah. Matanya dengan hati-hati menatap Zuowen yang tidak jauh darinya. Melihat instruktur berwajah pucat yang terus mundur, para murid yang awalnya bersorak di tempat latihan seni bela diri semuanya terdiam. Mereka semua memandang instruktur yang tidak memiliki ekspresi baik dengan rasa tidak percaya. Mistik jadeklau adalah skill armor tingkat tinggi yang fana. Bahkan di dalam keluarga, itu dianggap sebagai skill armor yang relatif kuat. Kini, instruktur yang telah mencapai tahap organ dalam tidak mampu mengalahkan Zuowen, bahkan mengalami kekalahan di tangan Zuowen. Lalu, seberapa kuatkah Zuowen ini? Semua mata di tempat latihan seni bela diri terfokus pada pemuda di tengah. Mereka menyadari bahwa pemuda di depan mereka tertutup lapisan kabut, tampak misterius dan luar biasa. Bocah berengsek. Hari ini, orang tua ini akan membunuhmu. Instrukturnya jelas marah karena dia dikalahkan oleh Zuowen dan kehilangan muka di depan begitu banyak murid. Dengan teriakan nyaring, armor soul di tubuhnya tiba-tiba muncul di hadapannya. Armor soul instrukturnya sama dengan pemimpin berpakaian hitam yang ditemui Zuowen kemarin. Mereka berdua adalah gigantisme armor souls. Jelas sekali bahwa armor soul jenis ini relatif umum. Setelah efek gigantisme armor soul diterapkan ke tubuhnya, tubuh instruktur tiba-tiba bertambah tinggi. Apalagi otot-otot kuat di tubuhnya bahkan merobek pakaian di tubuhnya. Cakar diok mistik. Dengan teriakan lain, instruktur menggunakan mistik jadeklau lagi. Kali ini, mistik jadeklau yang digunakan jauh lebih kuat dari sebelumnya, tidak peduli apakah itu ukuran atau kekuatannya. Instrukturnya serius. Dia bahkan menggunakan gigantisme armor soul. Sepertinya bocah ini benar-benar tamat. Instruktur yang menggunakan kekuatan gigantisme armor soul akan meningkat secara eksponensial. Bahkan jika kekuatan Zuowen tidak buruk, berapa umurnya? Bagaimana dia bisa menandingi instruktur yang telah memasuki negara bagian sekarang? Suara diskusi sekali lagi datang dari lapangan pelatihan. Banyak orang mulai meremehkan Zuowen. Ini karena para murid di tempat latihan sangat jelas tentang kekuatan sebenarnya dari instrukturnya. Mereka tahu bahwa Zuowen sudah mati. Sambil mendengus dingin, Zuowen mengayunkan tinjunya lagi. Kekuatan Yuan di tubuhnya terus-menerus berkumpul di tangannya. Raungan naga besar lainnya terdengar. Setelah itu, di bawah tatapan kaget orang banyak, naga terbang besar lainnya melayang di atas kepala Zuowen. Sepasang mata naga yang tajam menatap lurus ke arah instruktur yang sedang menyerbu. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada ini. Zuowen menggeram dan terbang tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Dengan suara yang keras, cahaya yang menyala-nyala tiba-tiba keluar dari tempat latihan. Cahaya yang kuat menyebabkan banyak murid tidak dapat melihat situasi di lapangan latihan dengan jelas. Ketika cahaya berangsur-angsur memudar, para murid di tempat latihan tiba-tiba menyadari bahwa hanya ada satu orang yang masih berdiri. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa orang yang berdiri sebenarnya adalah instruktur mereka. Segera, semua murid bersorak. Orang tua ini sangat ulet. Dia masih sangat bangga bahkan setelah kematian. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Setelah itu, Zuowen, yang semula terbaring di tanah, perlahan berdiri. Saat ini, Zuowen berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Pakaiannya compang kemping dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Menyeka darah di sudut mulutnya, Zuowen mengabaikan instruktur yang masih berdiri di tempat latihan. Sebaliknya, dia datang ke sisi Zuowu, yang selama ini meringkuk di sudut. Kemudian, dengan sentakan, dia duduk bersila dan mulai pulih dari luka-lukanya. Meskipun instruktur di bidang pelatihan tidak dianggap ahli dalam keluarga, dia masih merupakan lawan yang sulit bagi Zuowen. Jika bukan karena tiga raungan naga yang dia gunakan di akhir tinju raungan naga, Zuowen tidak yakin dia bisa mengalahkan instrukturnya. Faktanya, alasan utama mengapa instruktur ini dikalahkan oleh Zuowen adalah karena level teknik armornya jauh lebih rendah daripada Zuowen. Terlebih lagi, tingkat jiwa armornya tidak tinggi, jadi itu tidak terlalu berpengaruh pada tubuhnya. Oleh karena itu, dia dikalahkan oleh Zuowen. Jika Zuowen bertemu dengan murid inti keluarga yang berada di tahap jeroan, Zuowen mungkin bukan lawannya. Saat Zuowen duduk, instruktur yang awalnya berdiri tak bergerak di lapangan latihan tiba-tiba memelototi Zuowen. Kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan perlahan jatuh ke tanah, kehilangan semua tanda kehidupan. Pada saat ini, seluruh tempat latihan tiba-tiba menjadi sunyi. Keterkejutan di wajah para murid di tempat latihan berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Instruktur yang selalu mereka hormati sebenarnya bukan tandingan Zuowen. Lalu, siapa lagi di lapangan yang bisa menandingi pemuda yang selalu menjaga ekspresi tenang ini? Setelah beberapa saat, ketika Zuowen membuka matanya lagi, alisnya perlahan menyatu. Ini karena dia menemukan sepertinya ada banyak aura kuat yang berkumpul menuju tempat latihan tidak jauh dari sana. Tidak lama kemudian, sekelompok penjaga yang mengenakan baju besi hitam tiba-tiba muncul di luar lapangan latihan. Setidaknya ada seratus dari mereka yang berkumpul bersama. Yang lebih mengejutkan lagi adalah semua penjaga di tim beranggotakan seratus orang itu penuh energi. Mereka semua telah mencapai tahap key refining. Bahkan penjaga yang menunggangi kuda hitam besar di depan tim telah mencapai level tahap penguatan jeroan. Penjaga hujan hitam, itu sebenarnya adalah pasukan rahasia keluarga, Black Reingard. Tidak diketahui siapa yang pertama kali berteriak di tempat latihan, tapi setelah itu, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Banyak murid di keluarga telah mendengar tentang penjaga hujan hitam yang terkenal di keluarga tersebut. Dikatakan bahwa penjaga hujan hitam adalah pasukan muda yang dilatih oleh Zuo Dingtian sendiri. Pasukan itu terdiri dari anak-anak yatim piatu yang direkrut oleh Zuo Dingtian dari luar. Itu adalah pasukan elit yang dilatih sejak usia muda dan hanya mematuhi Zuo Dingtian. Zuo Wen menyipitkan matanya dan melihat seorang pria parubaya berbaju ungu menunggangi kuda besar lainnya. Tak perlu dikatakan lagi, pria parubaya ini adalah paman kedua Zuo Wen, Zuo Dingtian. Zuo Dingtian membuka matanya dan melihat Zuo Wen di lapangan latihan dan Zuo Wu, yang terbaring di sampingnya, setengah mati. Tentu saja, ketika dia melihat Zuo Wu yang putus asa, matanya terbakar amarah. Zuo Wen, beraninya kamu melukai anakku di depan umum. Sekarang, Anda hanyalah seorang murid biasa. Beraninya kamu melawan atasanmu dan melukai anakku. Sekarang, mati. Zuo Dingtian berteriak dan melengkungkan tubuhnya. Kemudian, dia menembak ke arah Zuo Wen seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Sangat cepat. Ini adalah pemikiran di benak setiap orang. Zuo Dingtian adalah murid generasi kedua dalam keluarga tersebut. Meskipun bakatnya tidak sebaik kakak laki-lakinya Zuo Bei Tian, budidayanya telah mencapai tingkat alam kekosongan Yin, di mana dia dapat memadatkan armor kekosongan. Yuanli milik Zuo Dingtian melonjak seperti lautan. Pada saat yang sama, baju besi ilusi muncul di tubuh Zuo Dingtian. Yuanli yang kejam menyebabkan Yuanli di udara beresonansi. Kemudian, ledakan yang memekatkan telinga terdengar di udara. Setelah mendengar ledakan tersebut, banyak murid menutup telinga mereka karena kesakitan, berlutut di tanah dan berguling-guling di tanah. Ekspresi Zuo Wen tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa kikuat yang tidak dapat dijelaskan telah mengurungnya. Kini, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Zuo Wen tidak menyangka bahwa Zuo Dingtian tidak menelpon kakeknya Zuo Xiangding. Sebaliknya, dia membawa Black Rain Guard miliknya ke tempat latihan dan menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Melihat sikap Zuo Dingtian yang tidak masuk akal dan niat membunuh yang mengerikan di matanya, Zuo Dingtian jelas ingin membunuh Zuo Wen di tempat latihan.